Pada saat yang sama, tanduk di kepala jiwa perang itu memuntahkan cahaya hitam, memancarkan aura aneh. Ledakan. Ketika cahaya hitam menyelimuti area itu, tingkat kultifasi Kinfei yang anjlok. Tingkat bawah, tingkat awal, negara setengah kesembilan surga. Itu benar. Dalam sekejap, dia dipukul kembali ke keadaan semula. Apa yang sedang terjadi? Raja Yu dan sepuluh panglima terkejut. Jejak kebingungan juga tampak di wajah Kinfei yang domen piton ilahi, domen piton ilahi, menekan lawan dengan tiga alam kecil. Bagaimana itu? Apakah kamu merasa putus asa? Duyuntian tertawa gila. Jadi itu adalah kemampuan ilahi. Kinfei yang bergumam. Tidak mudah bagimu untuk meningkatkan level kultifasimu ke alam surga kesembilan besar, tetapi sekarang kau kembali ke alam asalmu. Kau pasti merasa tidak berdaya. Anda pasti merasa dirugikan. Karena kalau kita ada di luar, akan mudah bagimu untuk membunuhku. Dulu, aku khawatir kamu tidak pernah menganggapku serius. Tapi sekarang, kau akan mati di tanganku. Haha. Kinfei yang, oh, Kinfei yang, kau yang memintanya. Kau bisa saja tinggal di tanah suci, tapi kau datang ke neraka Raja Neder. Tapi jangan khawatir. Setelah kau meninggal, aku akan secara pribadi mengantarkan tulang-tulangmu ke Kinbatian dan membiarkan dia merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintainya. Mati. Du Yun Tian meraung. Jiwa perang itu membuka mulutnya dan menyerang ke arah Kinfei yang. Jangan terlalu puas diri. Aku pernah melihat jiwa perang yang lebih kuat dari milikmu. Apa milikmu? Karena kau sudah menunjukkan jiwa perangmu, aku akan menunjukkan kepadamu apa itu jiwa perang yang sebenarnya. Mengikuti kata-kata Kinfei yang, seekor naga darah muncul entah dari mana. Inilah jiwa naga ungu emas. Meskipun jiwa naga ungu emas telah banyak berubah karena kekuatan garis keturunan, kemampuan sucinya tetap sama. Mengaum. Naga darah itu mengeluarkan raungan naga yang keras. Daging di antara kedua alisnya terbelah, dan sebuah mata besar muncul. Mata surga. Salah satu dari sepuluh kemampuan ilahi yang menantang surga, ia memiliki kemampuan mengerikan untuk meniru semua serangan. Begitu mata surga terbuka, seekor ular piton raksasa muncul di atas kepala Kinfei yang. Gumpalan cahaya hitam muncul dan menyelimuti Duyuntian. Langsung. Kultifasi Duyuntian mulai menurun. Negara surga kesembilan kesembilan. Negara surga kesembilan besar yang kesembilan. Negara surga kesembilan bawah kesembilan. Tingkat kultifasinya turun tiga tingkat kecil. Bagaimana ini mungkin? Duyuntian terkejut. Kinfei yang berkata dengan dingin, mata surga. Itu mata. Raja kau berteriak. Itu dia. Mata surga adalah salah satu dari sepuluh jiwa pertempuran penentang surga, dan menduduki peringkat tiga teratas. Anak ini memang penuh kejutan. Sepuluh komandan waktu. Ilahi, ilahi, ilahi a, ilahi a, ilahi adalah a. Permainan sudah berakhir. Penjara kaisar ilahi, bawa pergi. Kinfei yang mengaktifkan kemampuan ilahi lainnya. Domen dewa kaisar tiba-tiba runtuh. Duyuntian langsung terkurung, dan kesadarannya pun menjadi kosong. Kehilangan kesadaran. Meskipun tingkat kultifasi Duyuntian lebih tinggi dari Kinfei yang dan hanya bisa menghilangkan kesadarannya sesaat, perlu diketahui bahwa bagi ahli di tingkat ini, satu momen saja sudah cukup untuk membunuhnya. Kinfei yang melangkah maju, melewati jiwa perang Duyuntian, dan mendarat di depan Duyuntian. Kekuatan ilahi meraung saat dia meninju perut bagian bawah Duyuntian. Ledakan. Duyuntian terpental, dan dengan bunyi, krek, laut kinya hancur. Wah. Akhirnya. Dengan suara ledakan keras, Duyuntian menabrak gunung di bawahnya, menciptakan lubang besar. Ah. Rasa sakit yang amat hebat membuatnya melolong kesakitan. Jiwa perangnya juga menghilang. Kinfei yang mendarat di atas kawah dengan satu langkah. Dia menatap Duyuntian dan berkata, apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan antara kau dan aku. Bahkan jika kultifasimu lebih tinggi dariku, aku tetap bisa membunuhmu. Duyuntian menahan rasa sakit yang hebat dan bangkit berdiri. Dia dalam kondisi yang menyedihkan. Dia mendonga ke arah Kinfei yang, matanya penuh dengan kengganan. Kamu pasti hancur. Kau jauh lebih kuat dariku, tapi kaulah yang tergeletak di tanah. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu tahu rasanya putus asa? Kinfei yang berkata dengan ringan. Saya tidak terima ini. Duyuntian meraung histeris. Indra ketuhanannya melonjak liar ke arah Kinfei yang. Memang benar kamu tidak menerima ini? Kamu dan Wu Bai Chuan tidak pantas berada di level yang sama denganku. Kinfei yang berkata dengan ringan. Tanpa gerakan aneh, dia melayangkan pukulan ke arah Duyuntian. Setelah jiwa perang Duyuntian menghilang, kultifasinya kembali ke alam surga ke-9. Dengan tubuh fisik dan kekuatannya, bukanlah suatu masalah baginya untuk melawan indra keilahian Duyuntian. Ledakan. Dengan satu pukulan, indra ketuhanan Duyuntian hancur. Duyuntian memegangi kepalanya dan melolong kesakitan. Ia merasa seolah-olah indra ketuhanannya akan terkoyak. Saya bertanya padamu. Apakah kamu tahu rasanya putus asa? Kinfei yang mendarat di depan Duyuntian dan mencengkeram lehernya. Tatapan matanya sangat dingin. Haha. Duyuntian tertawa keras. Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Wu Bai Chuan dan aku akan mati? Biarkan aku memberitahu Anda. Sebelum kita memasukin raka Raja Nether, kita sudah memisahkan sebagian indra ketuhanan kita. Jadi, bahkan jika kau membunuh kami di neraka Raja Nether, kami tidak akan mati. Haha. Seharusnya kamu yang putus asa. Akhirnya kau punya kesempatan untuk membunuh kami, tapi semuanya sia-sia. Duyuntian tertawa terbahak-bahak. Jadi begitu. Lalu kenapa? Jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya. Dalam kehidupan ini, kamu hanya bisa gemetar di kakiku. Kinfei yang mengepalkan tinjunya dan meremukan leher Duyuntian. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Kepalanya terjatuh ke tanah. Tetapi meskipun kepalanya tertunduk ke tanah, Duyuntian masih tertawa terbahak-bahak. Kinfei yang menghentakkan kakinya lagi dan menghancurkan kepala dan indra ketuhanan Duyuntian. Selama keseluruhan proses, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Luar biasa. Raja Yu bergumam. Ada perbedaan lima alam kecil antara alam setengah surga ke-9 dan alam puncak surga ke-9. Awalnya, mereka merasa mustahil bagi Kinfei yang untuk menang. Namun mereka tidak menduga hal itu. Pada akhirnya, Kinfei yang menghancurkan Duyuntian seperti menghancurkan rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Ini benar-benar suatu keajaiban. Mereka semua tahu cara memisahkan seutas indra keilahian mereka. Tidak buruk. Mereka semua cukup pintar. Tapi badut akan selalu menjadi badut. Kinfei yang bergumam dan mengangkat kepalanya untuk melihat putri naga. Pupil mata putri naga mengecil. Rasa takut yang mendalam muncul dalam hatinya. Sebelum kau masuk neraka, kau seharusnya juga membagi indra ketuhananmu. Kalau begitu aku tidak perlu melakukan apapun. Kau bisa mengakhirinya sendiri. Kinfei yang berkata dengan ringan. Putri naga mendesah dalam-dalam dan langsung menghancurkan dirinya sendiri dalam kehampaan. Rajayu melambaikan tangannya dan langsung menekan fluktuasi penghancuran diri. Kinfei yang juga menghentikan teknik naga bangkit dan kultivasinya turun ke alam surga ke-9 awal. Namun, efek dari pil surgawi debu ilahi harus menunggu hingga menghilang. Dengan kata lain, jika batas waktunya habis, pil ilahi debu surgawi akan kehilangan efeknya. Kinfei yang tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyebarkan efek pil ilahi debu surgawi. Apakah kamu baik-baik saja? Rajayu dan 10 komandan mendarat di depan Kinfei yang dan bertanya. Tidak sekarang. Tetapi sesuatu yang besar mungkin terjadi nanti. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Efek samping yang dialami Huo Yi setelah meminum pil surgawi debu masih terbayang jelas dalam ingatannya. Terbaring di tanah, tidak bisa bergerak, dia seperti orang cacat. Karena sudah berakhir, apakah kita akan kembali? Raja Anda bertanya. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Rajayu melambaikan tangannya dan membawa Kinfei yang kembali ke kota kuno. 10 komandan mengikutinya dari belakang. Kinfei yang merenung sejenak lalu bertanya, Raja Senior Yu, dimanakah lembah jatuh? Rajayu berkata, lembah jatuh merupakan daerah terlarang yang paling mengerikan di neraka. Daerah terlarang. Kinfei yang tercengang. Ya. Biarku beritahu ini. Bahkan aku tidak berani memasuki lembah jatuh. Rajayu menggelengkan kepalanya. Sangat menakutkan. Kinfei yang terkejut. Dalam. Juga karena tidak ada seorang pun yang dapat masuk, maka kami tidak mengetahui apa yang ada di Valen Valley. Kata Rajayu. Apakah ada artefak yang menantang surga? Kinfei yang bertanya. Tentu saja. Rajayu mengangguk. Kau bahkan belum masuk. Bagaimana kau tahu ada artefak yang menentang surga? Kinfei yang bingung. Meskipun aku belum pernah memasuki lembah kejatuhan, aku telah menemukan artefak yang menantang surga di luar sana. Contohnya, Sunset Gadlibow ditemukan di luar Valen Valley. Pikirkanlah, jika ada artefak yang menentang surga di luar lembah jatuh, bagaimana mungkin tidak ada di dalamnya? Kata Rajayu. Begitulah kenyataannya. Kinfei yang menganggup dan tersenyum. Tidak heran putri naga berkata bahwa Yezong dan yang lainnya mungkin telah pergi ke lembah jatuh. Bahkan suku iblis darahku tidak bisa masuk, apalagi mereka. Rajayu tersenyum meremehkan. Kita tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, kan? Kata Kinfei yang. Jangan terlalu banyak berpikir sekarang. Tetaplah di kota kuno dan bercocok tanam. Adapun Yezong dan yang lainnya, aku akan mengirim 10 komandan ke lembah jatuh untuk menyelidiki. Kata Rajayu. Kalau begitu aku akan merasa tidak enak karena merepotkanmu. Kinfei yang tersenyum. Saudara Kin, Anda memperlakukan kami seperti orang luar. Lagipula, para naga adalah musuh bersama kita. Kita harus melakukan bagian kita. Sueda dan yang lainnya menatap Kinfei yang dengan ketidakpuasan. Ya, ya, ya. Aku memperlakukanmu sebagai orang luar. Kinfei yang menganggup dengan senyum di wajahnya. Di mata orang lain, suku setan darah bagaikan iblis. Namun, di matanya, mereka adalah sekelompok orang yang imut. Waktu berlalu dengan cepat. Efek dari pil ilahi debu surgawi akhirnya menghilang. Tubuh Kinfei yang bergetar hebat dan dia hampir terjatuh. Apa yang terjadi denganmu? Rajayu dan ke-10 Panglima menatapnya dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan kultifasinya kembali ke alam surga ke-9 setengah langkah. Namun, ketika dia menggerakkan otot dan tulangnya, dia terkejut karena ternyata dia hanya lemah, tidak lumpuh seperti Huo Yi. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, Kinfei yang menepuk kepalanya. Ini pasti ada hubungannya dengan aura pil berbentuk naga. Pil ilahi debu surgawi yang diminum Huo Yi saat itu hanya memiliki pola pil dan belum mencapai tingkat pil ilahi. Akan tetapi, pil ilahi debu surgawi yang diminumnya sekarang memiliki 4 aura pil berbentuk naga. Pendeknya. Semakin banyak aura pil berbentuk naga, semakin kecil efek sampingnya. Ini berita baik. Setidaknya setelah pengaruh pil surgawi debu ilahi menghilang, dia tidak perlu menunggu kematian. 2632 Setelah kembali ke kota Raja Kuno Yu, Kinfei yang memasuki tingkat kedua untuk berkultifasi dalam pengasingan. Ke-10 Panglima itu segera menuju ke lembah jatuh. Kota Raja Kuno Yu menjadi tenang. Namun di tempat lain, pembunuhan terjadi di mana-mana. Terjadi pembunuhan antara suku setan darah dan manusia. Terjadi pembunuhan antara binatang dan manusia. Terjadi pula pembunuhan antar manusia untuk merampas harta karun. Di atas Gunung Raksasa, seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di puncak gunung dan menatap ke bawah dengan mata haus darah. Di bawah, lebih dari selusin sosok sedang bertarung dengan sekelompok binatang buas. Ada laki-laki dan perempuan, tua dan muda, dan mereka semua berada di alam dewa Transenden. Akan tetapi, binatang buas itu juga berada di alam dewa Transenden. Pada akhirnya, kedua belah pihak menderita. Tepat pada saat ini, pemuda berpakaian hitam itu bergerak. Rambutnya yang berwarna merah darah berkibar tertiup angin. Saudaraku, pil kehidupan ilahi kami telah habis. Tolong kami. Setengah dari orang-orang itu tewas dalam pertempuran dan setengah lainnya tergeletak di tanah. Ketika mereka melihat pemuda berpakaian hitam itu muncul, mereka segera meminta bantuan. Tolong kamu. Saat desa Gunung Awan dalam kesulitan, selain Qin Fei Yang, siapa lagi yang datang membantu kita? Pemuda berpakaian hitam itu tertawa sinis. Apa? Kamu ada hubungan keluarga dengan Qin Fei Yang? Kelompok itu terkejut. Itu benar. Dia adalah dermawanku. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa sinis dan semburan cahaya merah darah muncul dari tubuhnya. Dia seperti iblis yang tampak mengerikan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Kelompok itu bingung. Kecuali Qin Fei Yang, tidak peduli apakah kalian manusia atau naga, kalian semua pantas mati. Pemuda berpakaian hitam itu tertawa sinis, lalu cahaya merah darah melesat ke arah segerombolan orang itu bagai air pasang. Ah! Seketika terdengar teriakan. Darah dan daging orang-orang itu ditelan oleh cahaya merah darah. Dalam waktu dekat, sekelompok orang itu tewas seketika dan yang tertinggal hanya kerangkanya saja. Bukan hanya mereka saja, tubuh beberapa orang dan binatang yang mati juga ditelan oleh cahaya merah darah dan hanya kerangka mereka yang tersisa. Luar biasa! Melahap hasil kultifasi dan daging makhluk hidup untuk memperkuat diriku. Sekarang, kultifasiku telah meningkat pesat. Sebentar lagi, aku akan bisa menerobos ke alam dewa. Haha! Tunggu saja, para naga. Aku akan membuat kalian membayar hutang darah desa Cloud Mountain seratus kali, seribu kali. Pemuda berpakaian hitam itu tersenyum lebar. Kemudian, seperti hantu, dia menghilang ke dalam hutan di depan. Kemanapun ia lewat, cahaya merah darah itu menyapu ke segala arah. Semua dewa perang dan binatang buas di bawah dewa perang berubah menjadi kerangka. Cahaya haus darah yang terpancar dari mata pemuda itu menjadi semakin mengerikan. Tanah suci. Pulau naga ilahi. Ibu. Seorang wanita berjubah putih berjalan ke olah besar dan membungkuk kepada sosok yang kabur di atasnya. Wanita berpakaian putih itu tak lain adalah putri naga. Akan tetapi, ia dibentuk oleh untayan jiwa ilahi. Sosok yang kabur itu tentu saja longsun. Kamu juga mati. Longsun mengerutkan kening. Putrimu tidak kompeten, tolong hukum aku, ibu. Putri naga menundukkan kepalanya dan berkata. Longsun bertanya, apakah itu Qin Fei Yang? Ya. Putri naga mengangguk. Bajingan kecil terkutuk ini. Kenapa dia masih begitu sombong bahkan setelah datang ke neraka Raja Dunia Bawah? Longsun sangat marah. Hanya dalam waktu seratus tahun, dia telah kehilangan dua naga leluhur yang hebat dan putrinya sendiri. Dalam situasi ini, tidak seorang pun dapat tetap tenang, apalagi Longsun. Putri naga mendesah, dengan plan iblis darah yang melindunginya, sulit untuk membunuhnya. Klan setan darah. Putri naga mengepalkan tangannya dan berkata, betapapun kuatnya mereka, mereka hanyalah sekelompok ternak yang dibesarkan oleh ayahmu. Ayah, karena ayah adalah penguasa neraka Raja Dunia Bawah, maka semua yang ada di neraka Raja Dunia Bawah adalah milik ayah. Tetapi mengapa ayah ingin kita pergi ke neraka Raja Dunia Bawah? Dia bisa saja memberi kita artefak yang menantang surga dari neraka Raja Dunia Bawah. Putri naga mengerutkan kening. Longsun mendengus dingin, dia berkata bahwa ini adalah ujian bagi kita para naga. Tes, apakah ini perlu? Kadang aku bertanya-tanya apakah dia adalah dewa naga bagi kita para naga. Kata putri naga. Mendesah. Kamu tidak mengerti ayahmu. Selama itu keputusannya, tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya mengubahnya. Longsun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Putri naga bertanya, kalau begitu, ibu, apakah ibu memahaminya? Saya. Longsun merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya, sejujurnya, aku tidak tahu banyak tentangnya. Ayahmu seperti rumput liar, tidak ada yang tahu di mana dia berada, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lakukan. Orang yang tidak bertanggung jawab. Putri naga mendengus dingin. Saya sudah terbiasa dengan hal itu. Longsun menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Putri naga terdiam beberapa saat dan berkata, ibu, ada satu hal lagi. Wu Baicuan dan Du Yuntian sama-sama dari istana pembunuh naga, dan mereka tampaknya adalah tuan muda istana pembunuh naga. Wu Baicuan, Du Yuntian, Longsun tercengang. Dalam. Mereka berdua menyelinap ke istana dewa naga di timur dan barat. Namun, mereka berdua mati di tangan Qin Fei Yang. Namun seperti kami para naga, mereka membelah sedikit jiwa keilahian mereka sebelum memasuki neraka raja dunia bawah. Kata putri naga. Berengsek. Orang-orang dari istana pembunuh naga ini benar-benar melanggar hukum. Mereka benar-benar berani membiarkan orang menyelinap ke istana dewa naga. Aku akan mengirim orang ke istana dewa naga timur dan barat untuk membunuh mereka sekarang. Naga itu sangat marah. Sudah terlambat. Karena mereka pasti tidak akan meninggalkan jiwa keilahian mereka di pulau naga ilahi. Putri naga menggelengkan kepalanya. Longsun mengangkat alisnya dan tiba-tiba tampak tercengang, kamu baru saja mengatakan bahwa Qin Fei Yang yang membunuh mereka. Ya. Putri naga mengangguk. Itu tidak benar. Bukankah mereka semua dari istana pembunuh naga? Longsun curiga. Aku juga memikirkannya, tapi kurasa hanya ada satu kemungkinan. Ada konflik internal di istana pembunuh naga. Kata putri naga. He he. Benar-benar segerombolan manusia bodoh. Longsun tertawa. Benar-benar bodoh. Putri naga mengangguk. Istana pembunuh naga yang terpecah ingin menghancurkan para naga. Bukankah ini sebuah lelucon? Putri naga merenung sejenak dan berkata dengan cemas, Ibu, Qin Fei Yang memiliki perlindungan dari ras iblis darah. Aku khawatir Yezong dan yang lainnya akan mengikuti jejak kita. Masalah ini. Longsun menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas. Putriku, sejujurnya, aku juga sangat khawatir. Tahukah kamu, kota kuno Raja Yu adalah susunan waktu. Apa? Putri naga terkejut. Dan rentang waktu ini adalah 500 tahun per hari. Jika apa yang kau katakan itu benar, bahwa Qin Fei Yang memiliki hubungan baik dengan ras iblis darah, maka Raja Yu mungkin akan membiarkan Qin Fei Yang memasuki susunan waktu untuk berkultivasi. 500 tahun per hari, tahukah kamu apa artinya ini? Neraka telah terbuka selama seribu tahun. Dalam kurun waktu ini, dengan bakat Qin Fei Yang, dia pasti dapat menembus alam surga ke-9. Kata Longsun. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan membiarkannya tumbuh seperti ini? Putri naga bertanya. Mau bagaimana lagi? Longsun mendesah. Aku benar-benar semakin membenci ayahku sekarang. Bahkan neraka memiliki rentang waktu 500 tahun per hari, tetapi pulau naga ilahi kita hanya memiliki beberapa lusin tahun per hari. Mengapa ayah memberikan semua hal baik ini kepada orang luar? Kata putri naga dengan marah. Longsun terdiam. Sebenarnya, dia punya beberapa keluhan di dalam hatinya. Nona, apakah kamu benar-benar membenci ayah sebegitu besarnya? Tiba-tiba, suara tawa terdengar tiba-tiba. Mengikuti dengan saksama. Sosok yang samar-samar turun di aula utama. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter. Wajahnya tidak terlihat jelas, dan tidak ada aura kultivasi yang tercium. Namun, dia berdiri di sana seperti penguasa langit dan bumi. Ada aura agung yang tak terlihat di sekelilingnya. Ayah. Putri naga tercengang. Longsun juga menatap orang itu dengan kaget. Apa yang salah? Ini rumahku. Aku sudah kembali ke rumah. Apa perlu kau membuat keributan seperti itu? Dewa naga menatap ibu dan anak itu tanpa berkata apa-apa. Tidak. Mengapa kamu kembali? Longsun bertanya. Tidak bisakah aku kembali? Kata dewa naga. Itu tidak benar. Aku biasanya tidak bisa menemukanmu. Mengapa kamu berinisiatif untuk kembali hari ini? Longsun mengerutkan kening. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Putri saya diganggu. Tidak bisakah saya datang dan melihatnya? Dewa naga tertawa. Anda tahu putri anda sedang diganggu. Apa yang kamu lakukan sebelumnya? Kebencian Longsun tiba-tiba muncul. Saya juga punya kesulitan. Dewa naga tidak berdaya. Putri naga bertanya dengan curiga. Ayah, apakah anda mengalami kesulitan? Di dalam hatinya, ayahnya adalah orang yang maha kuasa dan paling kuat di dunia. Gadis. Dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Meskipun ayahmu sangat kuat, ada orang yang lebih kuat dariku di dunia ini. Ada beberapa hal yang tidak bisa saya putuskan. Dewa naga menggelengkan kepalanya. Orang yang lebih kuat. Putri naga terkejut dan bertanya, Siapa itu? Tuhan pencipta yang sesungguhnya. Kata Dewa naga. Dewa pencipta. Putri naga bahkan lebih bingung. Ada beberapa hal yang tidak bisa kukatakan padamu. Kau hanya perlu tahu bahwa ada orang yang lebih kuat darimu. Jangan bicarakan hal ini lagi. Biarkan aku membantumu merekonstruksi tubuh dan jiwa keilahianmu terlebih dahulu. Dewa naga berkata. Dengan lambayan tangannya, cahaya suci menyapu tubuh putri naga. Hanya dalam sekejap, tubuh dan jiwa suci putri naga berhasil direkonstruksi. Kemampuan yang menantang surga semacam ini bahkan mengejutkan putri naga sendiri. Dewa naga bertanya sambil tersenyum, Apakah kamu tertarik pergi ke neraka lagi? Lagi. Putri naga tercengang. Sudahkah kamu lupa? Ayah adalah penguasa neraka. Aku bisa masuk kapanpun aku mau. Kata dewa naga dengan nada mendominasi. Pergi, pergi, pergi. Putri naga mengangguk berulang kali. Dia harus menemukan Qin Fei Yang untuk menyelesaikan masalah ini. Ini bukan pertama kalinya. Dulu di wilayah utara dan Dongling, dia terus-menerus diejek oleh Qin Fei Yang. Kalau dia tidak mendapatkan kembali wajahnya, putri naga macam apa dia? Kalau begitu, ayo kita berangkat. Dewa naga tersenyum, melambaikan tangannya, dan menghilang tanpa jejak bersama putri naga. Tunggu. Sebelum Dragon Soverein bisa bereaksi, mereka sudah pergi. Kebencian di hatinya semakin dalam. Tidak mudah untuk kembali, tetapi dia bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun kekhawatiran. Suami istri macam apa mereka? Pada saat yang sama. Di tempat tertentu, Qin Batian sedang berkultivasi ketika tiba-tiba membuka matanya. Seolah merasakan sesuatu, dia melihat ke arah pulau naga ilahi. Fei Yang, semua harapan ada padamu, kamu harus kembali hidup-hidup. Sesaat kemudian, Qin Batian menarik kembali pandangannya, menatap ke langit, dan bergumam. 2633. Kota kuno Raja Yuwang. Tanpa adanya masalah dari serigala bermata putih, ras iblis darah merasa jauh lebih santai. Mereka juga cukup terkesan dengan Qin Fei Yang. Bahkan orang yang tidak taat hukum pun dapat dijinakkan hingga patuh. Adapun kekuatan jahat yang diserap oleh serigala bermata putih dan orang gila, juga perlahan pulih. Larut malam. Bulan jahat terbit. Kota kuno Raja Yuwang yang tenang diselimuti warna darah. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua sosok turun di atas kota kuno Raja Yuwang. Ayah, Qin Fei Yang pasti masih di sini. Itu benar. Kedua orang ini adalah Dewa Naga dan Putri Naga. Jangan khawatir. Dia berani menindas putriku. Aku pasti tidak akan membiarkannya bersenang-senang. Dewa Naga tersenyum. Putri Naga terkekeh dan menatap kota kuno Raja Yuwang. Dia berteriak, Qin Fei Yang, keluarlah dan mati. Teriakan ini secara langsung memecah kesunyian kota kuno Raja Yuwang. Suara ini. Di lantai pertama olah. Raja Yuwang, yang sedang duduk di kursi batu dan beristirahat dengan mata terpejam, tiba-tiba berdiri. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Di lantai dua olah. Qin Fei Yang, si gila dan serigala bermata putih juga membuka mata mereka karena terkejut. Suara Putri Naga. Apakah itu ilusi? Apa yang salah? Bukankah kamu sangat sombong waktu itu? Apakah kamu bersembunyi di dalam dan tidak berani keluar? Suara Putri Naga terdengar lagi. Itu bukan ilusi. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang sangat terkejut. Qin si kecil, apa yang terjadi? Bukankah kau mengatakan bahwa dia sudah menghancurkan dirinya sendiri di pegunungan Naga? Serigala bermata putih bertanya. Bagaimana saya tahu? Qin Fei Yang menatapnya. Pada siang hari, dia memang melihat Putri Naga menghancurkan diri sendiri. Mengapa dia ada di neraka sekarang? Selain itu, dia datang ke kota kuno Raja Yuwang secara terbuka. Dia bahkan datang di malam hari. Tidakkah dia tahu bahwa ras setan darah lebih menakutkan di malam hari daripada di siang hari? Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Sebuah sosok muncul di hadapan Qin Fei Yang. Itu Raja Hantu. Raja Yu berkata dengan serius, Saudara Qin, apakah Anda mendengarnya? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Mengapa ini terjadi? Sang Raja Kamu mengerutkan kening. Orang yang meledakkan dirinya benar-benar akan muncul di neraka Raja Neraka. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Kalian semua tetap di sini. Jangan keluarkan aura kalian, Senior Yu King dan aku akan keluar dan melihat. Baiklah. Si gila dan serigala bermata putih mengangguk. Mereka juga tahu bahwa begitu keberadaan mereka terbongkar, hal itu akan berdampak besar pada Qin Fei Yang. Pergi. Qin Fei Yang menatap Raja Yu dan berkata, Raja Hantu melambaikan tangannya, dan mereka berdua segera muncul di udara di atas istana. Mereka mendongak. Hmm. Langsung. Pandangan mereka tertuju pada Dewa Naga. Setan darah lainnya di kota kuno juga berlari keluar dan menatap Dewa Naga dengan curiga. Qin Fei Yang, aku di sini untuk menyelesaikan urusan denganmu. Putri Naga menatap Qin Fei Yang dan berkata dengan kesal. Namun Qin Fei Yang bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun dan mengamati Dewa Naga. Dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas dan tidak bisa merasakan auranya, tapi dia bersama Putri Naga. Dan melihat postur Putri Naga, dia penuh percaya diri. Mungkinkah? Tiba-tiba, sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Qin Fei Yang. Kau adalah Dewa Naga, kata Qin Fei Yang. Dewa Naga, tatapan mata raja kamu bergetar. Dewa Naga tidak menjawab, dan dia tampaknya juga sedang mengamati Qin Fei Yang. Apakah dia benar-benar Dewa Naga? Raja Anda mentransmisikan suaranya. Putri Naga akan muncul di neraka raja neraka lagi. Dan apakah Anda menyadarinya? Tubuh fisiknya telah direkonstruksi. Saya pikir hanya Dewa Naga yang bisa melakukan ini. Hal yang paling penting adalah. Mereka benar-benar berani datang ke kota kuno Raja Yu di malam hari. Apa artinya ini? Itu artinya mereka sama sekali tidak takut dengan transformasi ras iblis darah. Siapa lagi yang bisa begitu berani kalau bukan Dewa Naga? Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar analisis Qin Fei Yang, hati raja Yu tiba-tiba menjadi tegang. Qin Fei Yang mendongak ke arah Dewa Naga dan mencibir, apakah kamu di sini untuk membalaskan dendam putrimu? Dewa Naga masih tidak mengatakan apapun. Qin Fei Yang menatap putri Naga, menggelengkan kepalanya, dan berkata, sepertinya hanya ini yang mampu kau lakukan. Apakah tamu? Putri Naga mengangkat alisnya. Jika kau memang mampu, sebaiknya kau datang kepadaku secara terbuka dan jangan menyeret ayahmu ke sini. Tahukah kamu apa yang sedang kamu lakukan? Mengandalkan kekuatan orang lain. Qin Fei Yang memasang ekspresi meremehkan. Diam. Kamu sudah mau mati, tapi masih berani bersikap sombong. Putri Naga sangat marah. Arogan. Aku tidak berani membandingkan diriku dengan kalian, para putri Naga. Qin Fei Yang mencibir. Anda. Putri Naga sangat marah. Kamu tidak yakin. Kebetulan sekali kamu juga berada di alam sembilan surga setengah langkah. Bagaimana kalau kita bertarung secara adil? Jika aku kalah darimu, kau boleh melakukan apa saja terhadapku. Kata Qin Fei Yang. Apakah menurutmu aku bodoh? Seperti yang kau katakan pada Duyuntian, mengapa aku harus membuang waktuku bersamamu? Putri Naga mencibir. Itu benar. Kamu hanya mampu melakukan hal ini. Jika bukan karena kau putri dari Raja Naga dan Dewa Naga, aku pasti sudah membunuhmu di wilayah utara. Kamu seharusnya senang karena kamu dilahirkan dalam keluarga baik-baik. Kata Qin Fei Yang. Putri Naga mengepalkan tangannya erat-erat seolah-olah dia sangat terancam. Matanya sedikit merah. Mempermalukan putriku di hadapanku, apakah pantas bagimu melakukan ini? Dewa Naga akhirnya berbicara. Suara ini. Tubuh Qin Fei Yang bergetar saat dia menatap Dewa Naga, niat membunuh melonjak di matanya. Dewa Naga menghela nafas lagi. Aku tahu kau tidak takut pada apapun, tapi setidaknya tunjukkanlah sedikit wajahmu padaku. Itu kamu. Anda bajingan. Kembalikan kehidupan sepupu besar dan setan dalam diri. Qin Fei Yang tiba-tiba meraung, rambutnya berdiri tegak. Dia mengangkat tinjunya dan menyerang Dewa Naga. Saudara Qin, jangan. Ekspresi Raja Yu berubah. Tapi pada saat ini, Qin Fei Yang tampaknya telah dirasuki. Dia hanya memiliki Dewa Naga di matanya, dan niat membunuhnya sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Dewa Naga tidak punya niat untuk menghindar. Qin Fei Yang meninju dada Dewa Naga sekuat tenaganya, namun Dewa Naga bahkan tidak bergerak. Bajingan. Aku harus membunuhmu. Qin Fei Yang meraung saat kekuatan sucinya melonjak keluar dan membombardir tubuh Dewa Naga. Namun, tidak peduli sekeras apapun dia berusaha, tidak peduli metode apapun yang dia gunakan, dia tidak dapat melukai Dewa Naga. Dewa Naga juga seperti gunung tai, tidak mundur satu langkah pun. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, bukan hanya Raja Yu dan para iblis darah saja yang kebingungan, bahkan Putri Naga pun ikut kebingungan. Mengapa Qin Fei Yang tampak berubah menjadi orang yang berbeda ketika dia mendengar suara ayahnya? Juga. Mengapa ayahnya tidak melawan? Mungkinkah mereka sudah saling kenal sebelumnya? Setelah waktu yang tidak diketahui, Qin Fei Yang terbaring dalam kehampaan, terengah-engah seperti sapi, tetapi Dewa Naga masih tidak terluka. Apakah kamu sudah merasa cukup? Dewa Naga berbicara. Saya. Qin Fei Yang terengah-engah sambil menatap Dewa Naga dan berkata, apa kesalahan mereka? Mengapa kamu membunuh mereka? Itu benar. Orang yang berdiri di depannya adalah Naga Es. Meskipun Naga Es telah berubah menjadi wujud manusia, suaranya tidak berubah. Qin Fei Yang langsung dapat mengenalinya. Apakah Anda bisa menyalahkan saya untuk ini? Naga Es tidak berdaya. Jika aku tidak menyalahkanmu, lalu menyalahkan aku. Qin Fei Yang meraung. Ini benar-benar salahmu. Kata Naga Es. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Naga Es berkata, apakah kau masih ingat ramuan yang ku minta agar dikirimkan ular piton api kepadamu? Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tentu saja dia ingat ramuan ini. Jika bukan karena ramuan ini, dia pasti sudah mati sejak lama. Lalu apakah kamu tahu mengapa aku memberimu ramuan ini? Naga Es bertanya. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Ramuan ini ditukar dengan nyawa iblis dalam dan Lu Ji Ajin. Kata Naga Es. Apa? Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Dengan kata lain, mereka menggunakan nyawa mereka sendiri sebagai ganti nyawamu. Kata Naga Es. Jadi akulah yang membunuh mereka. Qin Fei Yang bergumam. Ya. Kaulah yang membunuh mereka. Tapi aku juga mengagumi mereka. Mereka rela berkorban demi menyelamatkanmu. Tapi itu juga sangat bodoh. Menukar dua nyawa dengan satu nyawa, ini hanyalah perdagangan yang merugikan. Naga Es menggelengkan kepalanya. Diam. Bagaimana makhluk sepertimu bisa mengerti perasaan antar anggota keluarga? Jika mereka jadi aku, aku pun akan menukarkan nyawaku dengan nyawa mereka. Qin Fei Yang meraung. Matanya merah. Putri Naga berteriak. Dasar bajingan. Beraninya kau memarahi ayah. He he. He he. Haha. Qin Fei Yang tidak bisa berhenti tertawa saat mendengar ini. Seolah-olah dia sudah gila. Tiba-tiba. Dia tiba di hadapan Putri Naga dengan satu langkah dan mencengkeram lehernya. Mata merah darah itu seperti mata iblis. Bahkan jika Dewa Naga ada di sampingnya, Putri Naga tidak bisa menahan rasa takut. Apa yang Anda tahu? Apa yang Anda tahu? Menurutmu ayahmu orang baik. Haha. Jangan bercanda. Dulu di Miracle, kami tidak memprovokasi dia, juga tidak menyinggung perasaannya, tapi tiba-tiba dia berlari menggigit kami seperti anjing gila. Sayangnya, dengan kekuatannya, dia tidak bisa membunuhku sama sekali. Bagaimana itu? Apakah kamu terkejut? Bahkan ayahmu tidak bisa membunuhku. Qin Fei Yang menatap langit dan tertawa seperti orang gila. Tangan besar yang memegang Putri Naga juga tanpa sadar mengencang. Wuhu. Putri Naga berjuang mati-matian. Dulu, aku tidak begitu membenci kalian para naga. Hanya karena kamu ingin merampas kekuatan garis keturunanku, aku tidak punya pilihan selain melawan. Tapi sekarang, dengarkan aku baik-baik. Jika aku tidak melenyapkan kalian para naga, aku, Qin Fei Yang, bersumpah bahwa aku bukan manusia. Qin Fei Yang mengeluarkan suara gemuruh yang dahsyat sambil mengerahkan kekuatan dengan kelima jarinya. Dengan suara berderak, leher Putri Naga langsung hancur. Setelah itu, Qin Fei Yang meninju kepala Putri Naga lagi. Kau benar-benar tidak menaruh kaisar ini di matamu. Naga es mendengus dingin, melangkah maju, dan menamparkan punggung Qin Fei Yang dengan telapak tangannya. Engah. Qin Fei Yang segera memuntahkan darah, dan seluruh tubuhnya menghantam kota kuno di bawahnya seperti meteorit. Saudara Qin. Para setan darah mengerumuni, wajah mereka penuh kekhawatiran. Qin Fei Yang berjuang untuk bangun. Meskipun itu hanya kekuatan satu telapak tangan, lima organ dalam tubuhnya telah hancur. Naga es menatap dingin ke arah Qin Fei Yang dan melambaikan tangannya. Cahaya ilahi memasuki tubuh Putri Naga, dan luka-lukanya langsung sembuh. Ayah, bunuh dia, bunuh dia. Putri Naga meraung, matanya penuh kebencian. Pada saat itu, dia jelas merasakan bahwa Qin Fei Yang tidak menunjukkan belas kasihan. Jika bukan karena tindakan tepat waktu dari ayahnya, dia pasti sudah hancur. 2634 Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Naga es menghibur sang putri dan menatap Qin Fei Yang, lalu berkata, kau bilang aku tidak bisa membunuhmu, kan? Qin Fei Yang menyeka darah dari mulutnya dan mencibir, jika kamu dapat membunuhku, apakah aku masih hidup sekarang? Baiklah. Aku akan membunuhmu sekarang. Sosok Naga es itu bergetar ketika aura dahsyat keluar darinya. Dalam sekejap, Qin Fei Yang diselimuti oleh tekanan itu, tidak dapat menggerakkan tubuhnya, bahkan untuk berbicara pun ia tidak punya tenaga. Para blood demon di sekitarnya juga tidak bergerak seolah-olah mereka membeku. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Bukankah mudah untuk membunuhmu? Naga es berteriak. Tekanan terus meningkat. Qin Fei Yang segera merasa seolah-olah tubuhnya sedang diremas oleh beberapa gunung tak terlihat, dan darah menyembur keluar dari semua pori-pori di tubuhnya. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, bahkan tulang-tulangnya patah. Namun, Qin Fei Yang bahkan tidak mengerutkan kening, mempertahankan postur sebelumnya, menatap dingin ke arah Naga es. Apa yang harus saya lakukan? Raja Yu merasa cemas. Dia benar-benar ingin membantu Qin Fei Yang, tetapi menghadapi Dewa Naga, dia tidak memiliki sedikitpun keberanian. Dewa Naga yang kuat dan misterius itu bagaikan gunung yang tidak dapat dicapai dan hanya bisa ia pandang tinggi. Tapi tiba-tiba, Naga es menarik tekanannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, jika kau bersedia berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, aku dapat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Saudara Qin, berkompromilah dengannya. Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Raja Yu mentransmisikan suaranya. Namun Qin Fei Yang pura-pura tidak mendengar, menatap ke arah Naga es dan mencibir, apakah kau pantas membuatku berlutut dan memohon belas kasihan? Raja Yu tertegun, tertawa getir dalam hatinya. Mengapa dia begitu keras kepala? Haha. Setelah bertahun-tahun, karaktermu sama sekali tidak berubah. Namun, orang-orang seperti Anda ditakdirkan untuk tidak berumur panjang. Naga es juga tertawa, lalu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Binatang buah sepertimu, meskipun umurmu panjang, pada akhirnya akan menerima balasan yang setimpal. Kata Qin Fei Yang. Retribusi. Tubuh Naga es menegang. Orang ini benar-benar punya mulut yang tidak kenal ampun. Ledakan. Tekanan meningkat sekali lagi. Apakah kau pikir aku akan duduk saja dan menunggu kematianku? Qin Fei Yang berkata dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, niat membunuh yang mengerikan meledak. Ini. Formula membunuh karakter. Putri Naga terkejut. Formula pembunuhan karakter. Raja Hantu pun kebingungan. Para setan darah di sekitarnya juga menatap Qin Fei Yang dengan bingung. Apa itu formula? Membunuh. Bahkan Putri Naga pun terkejut. Saya ingin melihat seberapa kuat kekuatan hukum di neraka Raja Neder. Qin Fei Yang mengeluarkan suara gemuruh. Diiringi suara berdenting keras, pedang panjang berwarna merah darah itu melesat melintasi langit. Ledakan. Cakrawala. Tiba-tiba, kekuatan aturan menurun. Qin Fei Yang menatap pasukan aturan dan meraung, bunuh aku jika kau bisa. Dentang. Dia mencengkeram pedang berwarna darahnya dan menyerang dengan ganas kekuatan hukum. Saudara Qin. Raja Yu ingin mencegahnya. Namun, dia terkejut dengan keberanian yang ditunjukkan Qin Fei Yang saat ini. Dia bahkan berani memprovokasi pasukan penguasa. Berapa banyak keberanian yang dia butuhkan. Jika kau tidak bisa membunuhku, maka kau bisa menunggu untuk dihancurkan olehku. Dan kamu. Qin Fei Yang berbicara lagi. Setelah mengatakan itu, dia menatap Naga Es dengan tatapan membunuh dan bergegas menuju pasukan aturan seperti ngengat yang melesat ke dalam api. Melihat ini, Naga Es tidak dapat menahan diri untuk menghilangkan tekanannya. Setelah para iblis darah yang terkurung di bawah memperoleh kembali kebebasannya, mereka segera melarikan diri keluar kota. Raja Yu melakukan hal yang sama. Walaupun dia ingin menolong, namun rasa tidak berdaya dan takut dalam hatinya membuatnya tidak berani berbuat apa-apa. Ledakan. Dalam sekejap mata, kekuatan aturan turun dan aura mengerikan menghancurkan jutaan mil langit. Akan tetapi, Qin Fei Yang tidak mundur sedikitpun dan menebas dengan pedang panjang berwarna darahnya. Cahaya berwarna darah yang tak terbatas mewarnai dunia menjadi merah. Retakan. Namun, dalam sekejap, pedang panjang berwarna darah itu langsung hancur berkeping-keping. Gelombang penghancur yang dipancarkan oleh kekuatan aturan menyelimuti Qin Fei Yang. Dalam sekejap, tubuhnya penuh luka dan memar, berlumuran darah. Dewa Naga, lepaskan dia. Dia hanya anak kecil yang tidak punya perasaan. Kamu sombong dan angkuh. Apakah perlu bersikap perhitungan terhadapnya? Raja kamu tidak dapat menahan diri untuk berlutut dalam kehampaan dan memohon kepada Naga Es. Namun, Naga Es menutup mata terhadapnya. Dewa Naga, kami semua mohon padamu. Tolong ampuni nyawanya. Para setan darah lainnya juga berlutut di kehampaan dan memohon. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia menahan kamu dalam tawanan seperti ternak di neraka Hades dan kamu masih memohon padanya. Jangan serahkan martabat ras iblis darahmu padaku. Qin Fei Yang meraung. Akan tetapi, Raja Yu dan iblis darah lainnya tampaknya tidak mendengarnya dan menatap Naga Es dengan memohon. Ras setan darah. Qin Fei Yang tidak dapat menahan air matanya ketika melihat pemandangan ini. Berdasarkan persahabatan Blood Demons, dia tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apapun. Suatu hari, dia, Qin Fei Yang, pasti akan membebaskan setan darah dan mengembalikan kebebasan mereka. Jika aku tidak keluar sekarang, kapan lagi? Qin Fei Yang meraung ke langit. Gemuruh. Dentang. Langsung. Gelombang api keluar dari tubuhnya. Gelombang kekuatan yang mengejutkan segera melonjak antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, Teratai api seukuran telapak tangan muncul di atas kepala Qin Fei Yang. Itu muncul lagi. Naga Es bergumam. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Putri Naga bingung. Naga Es tidak menjawab. Dia menatap Teratai api. Benar sekali. Ini adalah jiwa pertempuran hebat lainnya milik Qin Fei Yang. Teratai api sembilan daun. Retakan. Begitu Teratai api berdaun sembilan muncul, sembilan daun Teratai api itu otomatis gugur dan berubah menjadi sembilan perisai. Mereka mengelilingi Qin Fei Yang dan mengembun menjadi penghalang merah menyala. Ledakan. Kekuatan aturan tersebut membawa aura apokaliptik dan meledak di penghalang. Di bawah tatapan tak percaya dari Raja Hantu dan Setan Darah, penghalang yang dibentuk oleh sembilan daun Teratai api benar-benar menghalangi serangan kekuatan aturan. Bagaimana ini mungkin? Mata Putri Naga terbelalak karena marah. Seseorang harus tahu. Kekuatan aturan Raka Raja Neder bahkan dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tahap abadi. Namun, itu sebenarnya diblokir oleh jiwa pertempuran Qin Fei Yang. Apakah ini mimpi? Dia mengucak matanya kuat-kuat dan melihat lagi. Itu bukan mimpi. Segala sesuatu yang terjadi adalah nyata. Jiwa petarung macam apa ini? Itu benar-benar sekuat itu. Tunggu. Ibunya sepertinya pernah menyebutkan sebelumnya bahwa ketika Qin Fei Yang menerobos ke laut dalam, sepertinya ada dua jiwa pertempuran hebat yang membantu Qin Fei Yang menghalangi serangan senjata ilahi berdaulat. Mungkinkah Teratai Api Sembilan Daun ini merupakan salah satu dari dua jiwa pertempuran besar? Monster macam apa orang ini? Bukan saja dia memiliki teknik ilahi yang menantang surga, tetapi dia juga memiliki jiwa pertempuran yang begitu mengerikan. Ledakan. Kekuatan aturan tampaknya telah merasakan provokasi Qin Fei Yang. Dalam sekejap, sepuluh gelombang kekuatan aturan turun dan meledak ke arah sembilan daun teratai api dengan agresif. Ini adalah pemandangan kiamat. Jika sepuluh gelombang kekuatan aturan ini turun, bahkan kota kuno Raja Neder tidak akan mampu melindungi dirinya sendiri. Qin Fei Yang terbang ke langit dan mengambil inisiatif untuk menemuinya. Sembilan daun teratai api terus berputar di sekitar Qin Fei Yang. Gelombang api melonjak dan menutupi langit. Pada saat ini, Qin Fei Yang sama mempesonanya seperti matahari. Ledakan. Sepuluh gelombang kekuatan aturan meledak ke arahnya. Gelombang yang merusak menyapu ke segala arah. Kekosongan itu runtuh dengan dahsyat. Namun, Qin Fei Yang tidak terluka. Luar biasa. Kuat. Sang Raja Neder bergumam. Dia akhirnya mengerti mengapa para naga begitu takut kepada orang ini. Siapa yang tidak takut dengan cara yang menantang surga tersebut. Benar sekali. Manusia ini adalah harapan suku setan darah. Memang, dia sangat kuat. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat melindunginya? Hari ini, aku ingin melihat bagaimana kau akan menghentikanku. Naga Es menatap teratai api sembilan daun, dan arus dingin yang menusup tulang menyebar. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan aturan turun dari langit. Bukan sepuluh gelombang, tetapi seratus gelombang. Jumlahnya ada puluhan ribu, berdesakan rapat. Tuan Raja Neder. Singkirkan kota kuno Raja Neder. Setan darah berteriak. Raja Neder menggigil dan buru-buru melambaikan tangannya. Kota kuno Raja Neder segera bangkit dari tanah dan menyusut dengan cepat sebelum memasuki tubuh Raja Neder. Mundur. Segera setelah. Raja Neder memberi perintah lagi, dan seluruh iblis darah langsung lari terbirit-birit. Naga Es, apakah kamu ingin mati? Namun, mereka tidak tahu bahwa pada saat ini, suara keras dan jelas bergema di benak Ice Dragon. Suara itu membawa rasa keagungan yang luar biasa. Anda. Naga Es terkejut. Dentang. Pada saat berikutnya. Gelombang ki pedang melonjak keluar dari tubuh Qin Fei Yang. Itu adalah pedang pertempuran berwarna merah tua. Benar sekali. Inilah jiwa pedang merah. Begitu jiwa pedang itu muncul, kemampuan bawaannya otomatis aktif. Bayangan binatang buas yang menyala-nyala meraung saat muncul. Saat bayangan binatang api itu muncul, langit dan bumi diselimuti aura mengerikan dan ganas. Pupil mata Ice Dragon mengecil. Tampak ada sedikit ketakutan di matanya. Akan tetapi, tidak seorang pun melihat ini. Hal ini disebabkan seluruh tubuhnya diselimuti lapisan kabut. Kalau ada yang melihat ini, terutama putri naga, pasti mukanya akan pucat ketakutan. Dewa naga, yang berdiri di puncak dunia ini, ternyata memiliki eksistensi yang ia takuti. Mengaum. Dentang. Jiwa binatang itu meraung dengan marah. Jiwa pedang meraung. Ketajamannya, auranya yang ganas, dan kekuatannya yang luar biasa melesat menuju kekuatan aturan di atas. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat segera terjadi di area itu. Seluruh kekuatan aturan langsung musnah. Bahkan langit pun tertusuk oleh ketajaman jiwa pedang dan aura ganas jiwa binatang. Pemandangan ini bagaikan langit runtuh. Sungguh mengejutkan. Mustahil. Sang putri naga menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Bagaimana bisa seorang petarung jiwa pejuang tingkat setengah surga ke-9 bisa begitu kuat? Apakah ini masih jiwa pejuang? Apakah ada jiwa pejuang yang begitu mengerikan di dunia ini? Bahkan sepuluh jiwa pejuang agung, seperti mata reinkarnasi dan mata takdir, tidak dapat dibandingkan dengan ini. Itu benar-benar menghancurkan kekuatan aturan. Di kejauhan, Raja Yu dan para iblis darah yang tak terhitung jumlahnya sangat gembira saat melihat pemandangan ini. Sebelumnya, Qin Fei Yang melihat kekuatan aturan dan berkata, Jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan menghancurkanmu. Mereka mengira bahwa ini hanyalah candaan Qin Fei Yang saat sedang marah. Akan tetapi mereka tidak menyangka dia benar-benar melakukannya. Inikah Qin Fei Yang? Inikah manusia yang ingin disingkirkan oleh naga? Dia memang menakjubkan. Pergilah sekarang juga. Setelah kekuatan aturan dimusnahkan, suara angku itu kembali terngiang dalam pikiran naga es. Kamu seharusnya tidak muncul dan merusak keseimbangan. Kamu seharusnya tidak ikut campur dalam hidup dan mati Qin Fei Yang. Bagaimanapun juga, ini adalah jalannya sendiri. Naga es mendengus dingin. Hem. Ayah, dengan siapa ayah sedang bicara? Sang putri naga merasa bingung. Namun, naga es tampaknya tidak mendengarnya. Pandangannya tertuju pada teratai api sembilan daun, jiwa pedang, dan jiwa binatang. Raja Yu dan setan darah juga bingung. Mengapa dia tiba-tiba mengatakan hal itu? Mungkinkah kedua jiwa pejuang itu? Bagaimana itu mungkin? 2.635 Qin Fei Yang sendiri juga menatap naga es dan dua jiwa perang dengan curiga. Dia yakin bahwa naga es mengatakan hal ini kepada dua roh perang. Lagipula, tidak ada orang lain di sini. Tetapi semua orang tahu bahwa roh perang tidak mempunyai kesadaran diri. Karena mereka tidak memiliki kesadaran, bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan orang lain. Menghancurkan keseimbangan dan mengganggunya. Apakah kamu tidak merusak keseimbangan dan mengganggunya? Saya ingin tahu siapa yang memberi perintah kepadamu untuk bertindak sembrono itu. Tuhan Pencipta. Suara agung itu kembali terngiang dalam pikiran naga es. Naga es terdiam. Apa? Tidak ada yang perlu dikatakan. Kekuatanmu dianggap yang terbaik. Tugas Anda adalah menjaga ketertiban dunia ini, bukan menindas orang lain. Semoga tidak akan ada lagi yang seperti ini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Suara agung itu mendengus dan tidak berbicara lagi. Mendengar ini, wajah naga es berubah jelek. Dia benar-benar tidak memberinya muka apapun. Untungnya putrinya tidak mendengarnya. Kalau tidak, gambaran besar di hati putrinya pasti akan runtuh dalam sekejap. Ayah. Putri naga berteriak, matanya penuh keraguan. Hem. Naga es kembali sadar dan menatapnya dengan curiga. Apakah kamu baik-baik saja? Putri naga bertanya dengan khawatir. Apa yang dapat terjadi padaku? Naga es tersenyum bangga dan menatap Kinfei yang, lalu berkata ringan, lupakan saja, kali ini aku akan bermurah hati dan memaafkanmu. Apa? Putri naga menatap naga es dengan kaget. Bukankah dia ingin membantunya memberi pelajaran pada Kinfei yang? Kok bisa dalam sekejap mata, tidak terjadi apa-apa? Pada saat yang sama, Kinfei yang tidak memiliki sedikitpun rasa terima kasih. Karena dia tahu bahwa naga es membiarkannya pergi bukan karena belas kasihan, tetapi karena dia takut pada dua roh perang. Bukan saja dia tidak berterima kasih, tetapi niat membunuhnya malah lebih kuat dari sebelumnya. Sudah ku bilang sebelumnya, setelah menghancurkan pasukan penguasa, aku akan menghancurkanmu. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan roh pedang dan roh binatang segera menghancurkan kehampaan dan menyerbu ke arah naga es. Hancurkan aku. Anda harus memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Jaga dirimu. Naga es mendengus dingin dan menghilang bersama putri naga. Dia pergi begitu saja. Raja hantu dan rasetan darah tercengang dalam kehampaan dan tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Kenapa kamu berlari? Jika kepunya nyali, kembalilah dan lawan aku sampai mati. Kinfei yang meraung. Namun, naga es itu tidak menanggapi dan tidak muncul lagi. Berengsek. Seharusnya aku yang menyuruhmu untuk menjaga dirimu sendiri. Tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan mengalahkanmu dengan kemampuanku sendiri. Kinfei yang menengadah ke langit dan meraung, matanya bersinar dengan tekat yang tak tertandingi. Dia tidak akan menyerah pada dirinya sendiri. Karena kehidupan ini telah dipertukarkan dengan kehidupan kakak sepupu dan iblis dalam. Dia tidak punya hak untuk menyerah pada dirinya sendiri. Satu-satunya hal yang harus ia lakukan adalah bekerja keras dan melangkah ke puncak dunia ini. Ia harus memenuhi harapan sepupunya dan para iblis batin. Suara mendesing. Kinfei yang menarik nafas dalam-dalam, menatap kedua jiwa pertempuran itu, membungkuk, dan berkata, Terima kasih. Kedua jiwa pertempuran itu tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menghilang ketubuh Kinfei yang. Kinfei yang menatap langit. Kekuatan aturan tidak turun lagi. Apakah ini suatu bentuk kesepakatan diam-diam? Kesepakatan diam-diam bahwa dia dapat terus tinggal di neraka. Tampaknya pasukan penguasa juga mempunyai hal-hal yang ditakutkannya. Saudara Kin, apakah kamu baik-baik saja? Raja hantu terbang dan menatap Kinfei yang dengan khawatir. Saya baik-baik saja. Kinfei yang tersenyum. Baguslah kalau kamu baik-baik saja. Kau benar-benar membuatku takut tadi. Kupikir kau akan dihapus oleh pasukan penguasa. Sang raja hantu menghela napas panjang. Sudah kukatakan sebelumnya bahwa naga es tidak bisa membunuhku. Tidak di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak di masa depan. Kinfei yang mencibir. Raja hantu melihat kemarahan di wajah Kinfei yang dan bertanya, Apakah kamu punya kebencian padanya? Kebencian itu sedalam lautan. Kata Kinfei yang. Hati raja hantu bergetar, dan dia bertanya lagi, Jadi, kamu tidak bercanda ketika mengatakan bahwa kamu ingin melenyapkan naga, kan? Tentu saja tidak. Dan bukan hanya naga, tapi juga naga es. Raja hantu senior, percayalah padaku, Aku pasti akan membunuh naga es dan mengembalikan kebebasan kepada ras iblis darahmu. Kata Kinfei yang. Aku percaya kamu. Sang raja hantu menganggup berulang kali. Meskipun demikian, ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Apa yang salah? Kinfei yang curiga. Saya khawatir. Dewa naga tidak dapat berbuat apa-apa kepadamu, Tetapi mudah baginya untuk membunuh ras iblis darah kita. Sang raja hantu mendesah. Kinfei yang mengerutkan kening. Apakah kamu takut dia akan membalas dendam pada ras iblis darahmu? Ya. Lagi pula, kali ini, ras iblis darah dan aku memohon padamu. Aku yakin cepat atau lambat kau pasti akan mengalahkannya, Tapi aku khawatir ras iblis darah mungkin tidak akan bisa menunggu sampai hari itu. Raja hantu menggelengkan kepalanya. Melihat ras iblis darah yang khawatir di sekitarnya, Dia tidak bisa menahan perasaan sedih. Itu tidak akan terjadi. Percayalah, kamu pasti bisa menunggu sampai hari itu tiba. Saya juga akan datang secara pribadi untuk membawa kalian semua ke dunia luar. Pada saat itu, kita akan minum dan mengobrol dengan riang. Kita akan berjuang berdampingan. Kita akan menghadapi hal yang tidak diketahui bersama. Kata Kinfei yang. Raja hantu menatap Kinfei yang dengan linglung. Kemudian, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Haha, baiklah, aku akan menunggu hari itu tiba. Melihat ini, ras iblis darah di sekitar mereka juga sangat gembira. Semuanya, dengarkan baik-baik. Mulai sekarang, Kinfei yang adalah teman ras iblis darah kita. Tidak. Dia adalah anggota keluarga ras iblis darah kita. Di masa depan, tidak peduli siapapun orangnya, jika kamu bertemu Kinfei yang, kamu harus berusaha sekuat tenaga membantunya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawamu. Sang Raja Hantu memandang ras iblis darah di sekitarnya dan berteriak. Ya. Semua Blood Demon menjawab serempak. Suara mereka seperti lonceng yang menembus awan. Jauh di dalam gunung. Naga S berdiri melawan angin. Para putri naga berdiri diam di samping. Ada sebuah gambar di kehampaan di depan mereka berdua. Gambar itu menunjukkan pemandangan kota kuno Raja Hantu. Naga S bertanya, Putriku, apakah kamu punya pikiran setelah melihat pemandangan ini? Tidak. Para putri naga mendengus dingin. Dia mengalihkan pandangan dan menatap naga S. Dia sangat tidak puas dengan naga S. Naga S tersenyum pahit dan mendesah. Ini adalah persahabatan. Jika ibumu memperlakukan manusia seperti Kinfei yang memperlakukan ras iblis darah, bagaimana mungkin semuanya akan berakhir seperti ini sekarang? Kamu masih menyalahkan ibumu. Sang putri naga mengangkat alisnya. Saya tidak menyalahkannya. Saya hanya kecewa. Jika Anda ingin mendapatkan rasa hormat dari orang lain, Anda harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Apakah Anda tidak mengerti logika sederhana seperti itu? Sang naga S mendesah. Hem. Apakah kamu tidak mengerti karakter manusia? Egois dan serakah. Jika klan naga kita mundur selangkah, mereka pasti akan mengira klan naga kita takut pada mereka dan akan mengambil risiko. Kata putri naga dengan jijik. Anda tidak bisa menggeneralisasi. Tidak semua manusia seperti ini. Masih banyak orang seperti Kinfei yang setia dan penyanyang. Ini juga alasan mengapa aku tidak mengizinkan ibumu membantai manusia. Naga S menggelengkan kepalanya. Saya mohon untuk berbeda. Para putri naga mendengus dingin. Mendesah. Naga S itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia tidak mengatakan apapun lagi dan tersenyum. Ayo kembali ke pulau naga ilahi. Kembali sekarang. Bagaimana dengan Kinfei yang? Apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja? Para putri naga mengernyitkan dahi. Karena kamu sangat membenci Kinfei yang, maka berusahalah keras dalam kultifasimu. Di masa depan, gunakan kemampuanmu yang sebenarnya untuk mengalahkannya secara langsung. Kata naga S. Para putri naga terdiam mendengar hal ini. Mengapa? Kamu tidak percaya diri? Naga S bertanya. Kota Raja Kunoyu memiliki rentang waktu 500 tahun. Tidak peduli seberapa keras aku bekerja, mustahil bagiku untuk melampauinya. Sedangkan untukmu, kau jelas punya kemampuan ini, tapi kau tidak bertindak. Aku benar-benar tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan. Sang putri naga tidak merasa puas. Gadis. Sebelumnya di pulau naga ilahi, aku sudah memberitahumu bahwa beberapa hal tidak sesederhana apa yang kamu lihat. Kamu telah melihat dua jiwa pertempuran Kinfei yang dengan mata kepalamu sendiri. Dia sama sekali bukan orang biasa. Tidak semudah itu membunuhnya. Naga S menggelengkan kepalanya. Bukan orang biasa. Lalu, siapa sebenarnya dia? Sang putri naga kebingungan. Aku tak bisa mengatakannya, aku tak bisa mengatakannya. Bagaimanapun juga, aku jelas tidak bisa bertindak. Jika aku bertindak dengan paksa, akibatnya tidak akan terbayangkan. Namun, jika kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri untuk membunuhnya, tidak akan ada seorang pun yang meragukanmu. Mengenai rentang waktu, apakah menurutmu itu menjadi masalah bagi ayahmu? Naga S tersenyum. Putri naga tercengang. Ia lalu berkata dengan heran, Ayah, maksudmu? Naga S itu tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan menyapu bersih para putri naga sebelum menghilang tanpa jejak. Pemandangan di kehampaan pun menghilang. Selama periode ini, Raja Yu telah menghancurkan kota kuno Raja Yu dan masih berada di posisi semula. Meskipun naga S datang dan pergi dengan cepat, ia telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati para iblis darah. Meskipun krisis telah teratasi, suasana di seluruh kota kuno Raja Yu tampak agak berat. Di istana, Raja Yu bertanya, Saudara Qin, apakah menurutmu aku harus memanggil Sueda dan yang lainnya kembali? Memanggil mereka kembali untuk apa? Qin Fei yang bingung. Raja Yu menghela nafas. Aku khawatir dewa naga akan membunuh mereka. Dia tidak akan melakukannya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda tahu? Raja Yu merasa ragu. Jika kamu adalah dewa naga, apakah kamu akan menyerang setan darah? Tentu saja tidak. Karena di mata dewa naga, setan darah adalah. Pada titik ini, Qin Fei yang tidak melanjutkan. Raja Yu bertanya, Apakah kau mencoba mengatakan bahwa di mata dewa naga, kami hanyalah sekelompok binatang? Ini. Qin Fei yang ragu-ragu, wajahnya tampak meminta maaf. Raja Yu menggelengkan kepalanya. Kau tidak perlu menghindarinya. Ini adalah kebenaran. Mendesah. Qin Fei yang mendesah dalam hati. Baiklah. Biarkan Sueda dan yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju lembah jatuh. Paling-paling kita akan mati. Kata Raja Yu. Qin Fei yang terdiam. Setelah beberapa lama, dia mendongak ke arah Raja Yu dan berkata, Raja Senior Yu, aku punya permintaan yang lancang. Teruskan. Kata Raja Yu. Qin Fei yang berkata, bantu aku mengumpulkan darah semua setan darah. Mengumpulkan darah. Raja Yu tercengang. Ya. Tapi jangan terlalu banyak. Satu tetes per orang sudah cukup. Kata Qin Fei yang. Mengapa? Raja Yu merasa ragu. Jika Dewa Naga benar-benar membantai setan darah, darah ini akan memainkan peran penting. Saya tidak akan mengungkapkan rinciannya terlebih dahulu. Jika memang itu yang terjadi, kau akan mengerti saat waktunya tiba. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan bertanya lagi. Raja Yu menganggup dan bertanya, apakah semuanya anggota klan? Ya. Tidak hanya para anggota klan neraka, tetapi juga para anggota klan kota kuno lainnya. Qin Fei yang menganggup. Ini proyek besar. Saya khawatir akan memakan waktu setidaknya 4 hingga 500 tahun. Kata Raja Yu. Tidak apa-apa. Pokoknya, aku akan tetap tinggal di kota kuno. Kata Qin Fei yang. Baiklah. Aku akan mengaturnya sekarang. Kamu bisa pergi ke tingkat kedua untuk berkultivasi terlebih dahulu. Dengan itu, Raja Yu mengirim Qin Fei yang ke tingkat kedua dan kemudian meninggalkan istana untuk membuat pengaturan. Pada akhirnya, hampir semua kultivator puncak sembilan alam surga di kota kuno pergi untuk mengumpulkan darah dari berbagai kota kuno. 2636. Lantai 2. Begitu melihat Qin Fei yang masuk, Serigala bermata putih langsung berteriak. Qin Zi kecil, Sudah ku bilang padamu, jangan pernah pikirkan itu. Apa maksudmu? Qin Fei yang sedikit bingung. Masih pura-pura bodoh. Kalau begitu katakan padaku, mengapa kau meminta Raja Yu untuk mengumpulkan darah ras iblis darah? Kata Serigala bermata putih dengan marah. Orang gila itu berkata dengan curiga, Qin Fei yang sedang mengumpulkan darah, itu pasti untuk membuka domain pembantaian. Mengapa kamu begitu gelisah? Kamu tidak tahu apa-apa, siapa kamu yang berani menyelah? Diam. Serigala bermata putih melotot tajam. Hem. Si orang gila tercengang. Mungkinkah ada rahasia lain di balik ini? Qin Fei yang akhirnya mengerti apa yang dimaksud Serigala bermata putih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Untuk berjaga-jaga. Sepertinya pelajaran terakhir kali tidak cukup. Jika bukan karena iblis dalam dan Lu Ji Ajin yang mengorbankan diri mereka untuk mendapatkan pil suci, apakah kau masih punya kesempatan untuk berdiri di sini dan berbicara dengan kami? Biarkan aku katakan padamu, aku tidak akan keberatan dengan apapun, kecuali masalah ini. Serigala bermata putih berkata dengan sungguh-sungguh. Saya tahu, saya tahu. Kecuali aku tidak punya pilihan lain, aku tidak akan membuka gerbang kelahiran kembali. Kata Qin Fei yang. Gerbang kelahiran kembali. Si gila tercengang. Mengapa kedengarannya familiar? Serigala bermata putih berteriak, sekalipun kau tak punya pilihan lain, kau tak boleh membukanya, karena tak seorang pun akan menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Bagaimana denganmu? Jika aku benar-benar membuka gerbang kelahiran kembali lagi, maukah kau mengorbankan dirimu untuk menyelamatkanku? Qin Fei yang bertanya sambil tersenyum. Apakah aku sangat dekat denganmu? Bermimpilah. Serigala bermata putih mendengus dingin. Qin Fei yang tersenyum. Ini adalah contoh khas dari lidah tajam tetapi hati lembut. Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, Serigala bermata putih pasti akan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya tanpa ragu. Namun, bahkan jika Serigala bermata putih benar-benar melakukan hal itu, dia tidak akan membiarkannya. Karena dia tidak ingin merasakan lagi sakitnya kehilangan orang yang dicintainya. Dia lebih baik mati daripada membiarkan orang di sekitarnya mati untuknya. Baiklah. Aku berjanji tidak akan membuka gerbang kelahiran kembali. Qin Fei yang tersenyum. Benar-benar. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Serigala bermata putih berkata, kalau begitu, katakan pada Raja Hantu untuk berhenti mengumpulkan darah sekarang juga. Apakah harus seperti ini? Qin Fei yang terdiam. Omong kosong. Hanya dengan melakukan ini aku bisa memutuskan pikiranmu. Kata Serigala bermata putih. Baiklah-baiklah. Ada manfaatnya menyimpan darah ini. Jika aku menghadapi krisis di masa depan, aku dapat menggunakannya untuk menangani keadaan darurat dan mengaktifkan domain pembantaian. Qin Fei yang tersenyum. Apakah menurutmu aku bodoh? Darah Blood Demon mengandung kekuatan jahat. Bisakah kamu menyerapnya? Serigala bermata putih itu mencibir. Bukannya aku menganggapmu bodoh, tapi kamu memang benar-benar bodoh. Kekuatan jahat juga bisa disempurnakan. Lagi pula, orang yang benar-benar menyerap darah adalah pedang panjang berwarna darah, bukan aku. Qin Fei yang terdiam. Serigala bermata putih itu sedikit terkejut dan menggaruk kepalanya. Sepertinya memang begitu. Pikirkanlah, ada begitu banyak setan darah, dan kultivasi mereka tidak lemah. Jika masing-masing dari mereka mendapat satu tetes, itu pasti cukup bagiku untuk mengaktifkan tahap kedua. Itu tawaran yang sangat besar, sayang sekali kalau tidak diambil, kan? Qin Fei yang tersenyum. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Serigala bermata putih melotot ke arah Qin Fei yang dan berlari ke sudut dengan penuh amarah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Orang gila itu melirik serigala bermata putih, lalu menatap Qin Fei yang, gerbang kelahiran kembali yang kalian bicarakan, apakah itu gaya keempat dari teknik Dewa Naga? Kau juga tahu tentang itu. Qin Fei yang terkejut. Baru saja aku memikirkannya dengan saksama. Aku pernah mendengar leluhurmu menyebutkannya, tetapi aku tidak tahu detailnya. Kata orang gila. Masalah ini, tanyakan saja pada serigala bermata putih. Qin Fei yang tersenyum dan duduk bersila, mengeluarkan batu jiwa untuk dikultifasikan. Sigila melirik Qin Fei yang, lalu berlari ke sisi serigala bermata putih dan berkata, kakak serigala, katakan padaku. Dia bahkan tidak peduli, apa yang bisa kukatakan. Jika aku bicara terlalu banyak, dia akan berpikir aku ikut campur dalam urusan orang lain. Serigala bermata putih mendengus. Ya ya ya. Anda harus memiliki niat baik. Tapi bukan berarti kau tidak mengenal Qin Fei yang. Dia punya rasa kesopanan. Kata orang gila. Rasa kepatutannya. Tahukah kau mengapa Lu Jiajin dan para iblis batin mempertaruhkan nyawa mereka untuk menyelamatkannya. Itu karena dia mengaktifkan gerbang kelahiran kembali. Kata serigala bermata putih. Beri tahu saya. Orang gila itu berjongkok di samping, wajahnya penuh rasa ingin tahu. Seperti ini. Serigala bermata putih menghela nafas dan menceritakan semuanya dari awal hingga akhir. Jadi begitulah adanya. Si gila akhirnya mengerti. Tidak heran serigala bermata putih begitu marah. Ternyata membuka gerbang kelahiran kembali adalah risiko yang sangat besar. Serigala bermata putih berkata, sekarang katakan padaku, bagaimana caranya agar aku tidak marah. Kamu seharusnya marah. Kamu seharusnya marah. Tetapi pernahkah kau berpikir mengapa begitu banyak orang, begitu banyak binatang, akan mengikuti Kinfei yang dengan begitu setia? Bukankah karena dia menghargai persahabatan dan kesetiaan? Apakah dia seseorang yang layak diikuti dan dilayani? Segala sesuatu punya dua sisi. Kita tidak bisa hanya melihat dari satu sisi. Tentu saja, saya dapat memahami perasaanmu. Anda tidak ingin kehilangan dia. Tetapi terkadang, kita harus membuat pilihan, bahkan jika kita tahu bahwa kita akan mati. Orang gila membujuk. Apakah kamu bercanda? Aku menceritakan semua ini kepadamu karena aku ingin kamu membujuknya, bukan karena aku ingin kamu membujukku. Bagaimana situasinya? Serigala bermata putih menatapnya dengan marah. Saya tidak suka apa yang Anda katakan. Saya hanya menyampaikan fakta. Tentu saja. Jika saatnya tiba, aku akan membujuknya. Kata orang gila. Jika saatnya tiba, semuanya akan terlambat. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Cukup. Daripada banyak berpikir, lebih baik berkultifasi. Ketika kultifasimu sudah cukup kuat, kau bisa langsung membunuh naga es itu dan semuanya akan baik-baik saja. Orang gila itu menepuk kepala Serigala bermata putih dan berkata. Singkirkan kaki anjingmu. Serigala bermata putih menepis tangan si gila, namun dalam hatinya, ia setuju dengan perkataan si gila. Benar. Selama dia membunuh naga es, semua yang dikhawatirkannya tidak akan terjadi. Itu benar. Bercocok tanam dengan cepat. Budidayakan segera. Orang gila itu juga duduk di tanah dan mengeluarkan batu jiwa, bersiap untuk berkultifasi. Kinfei yang tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, kakak senior gila, setelah menerobos ke alam sembilan surga, berapa banyak batu jiwa yang perlu aku murnikan untuk setiap alam? Orang gila itu terkejut dan bertanya, kamu tidak bertanya sebelumnya. Kinfei yang berkata, sebelumnya, ada Huoyi dan yang lainnya. Apakah aku perlu bertanya? Anda. Orang gila itu menggelengkan kepalanya dan berkata, setelah menerobos ke alam sembilan surga, jumlah batu jiwa yang dibutuhkan untuk memurnikan telah berlipat ganda. Setengah langkah dari alam sembilan surga ke alam sembilan surga awal membutuhkan seratus miliar. Tahap awal sembilan surga dan tahap awal sembilan surga membutuhkan dua ratus miliar. Dari alam sembilan surga awal ke alam sembilan surga agung membutuhkan empat ratus miliar. Dari alam sembilan surga besar ke alam sembilan surga besar membutuhkan delapan ratus miliar. Kesempurnaan alam sembilan surga menuju alam sembilan surga agung membutuhkan satu koma enam miliar. Sedangkan dari alam sembilan surga besar hingga alam setengah langkah abadi, menurut orang tua itu, jika menggunakan batu jiwa, dibutuhkan setidaknya sepuluh triliun. Kata orang gila. Orang tua yang dimaksud orang gila tentu saja adalah tetua agung istana sembilan surga. Dibandingkan dengan alam dewa Paragon, ini merupakan perubahan yang sangat besar. Karena alam dewa Paragon membutuhkan dua puluh miliar, empat puluh miliar, enam puluh miliar. Dengan kata lain, jumlahnya hanya dua puluh miliar. Dan sekarang, satu putaran demi putaran. Alam sembilan surga baik-baik saja, ia membutuhkan alam sembilan surga yang paling sempurna, yakni 1,6 miliar. Tapi untuk menembus ke alam setengah langkah abadi dibutuhkan paling tidak sepuluh triliun. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tak heran jika banyak sekali orang di dunia ini yang terjebak di alam kesempurnaan sembilan surga. Sekalipun ada cukup banyak batu jiwa, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memurnikannya. Jangan khawatir tentang masa depan, ambil kesempatan sekarang dan menerobos ke alam kesempurnaan sembilan surga. Kata orang gila. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Time Array yang memakan waktu 500 tahun dalam sehari merupakan kesempatan langka. Segera. Sehari berlalu di lantai kedua. Qin Fei Yang menghitung dengan cermat bahwa dia sekarang dapat memurnikan 3000 batu jiwa sehari, yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Untuk memurnikan 3000 batu jiwa sehari, dibutuhkan setidaknya 90 ribu tahun untuk memurnikan 100 miliar batu jiwa. Jika dia menghitung menurut aturan waktu tingkat kedua. 500 tahun dalam sehari. 10 hari, 5000 tahun. 100 hari, 50 ribu tahun. Lalu, bukankah 200 hari sama dengan 100 ribu tahun? Dengan kata lain. Pada tingkat kedua, dia hanya membutuhkan kurang dari 200 hari untuk menerobos ke alam sembilan surga awal. Hanya butuh waktu sedikit lebih dari setengah tahun. Ini tidak benar. Mengapa kecepatannya malah lebih cepat dibanding terakhir kali di kota kuno Mysterious Heaven? Terakhir kali di kota kuno surga Mysterious, ia membutuhkan waktu satu tahun untuk menerobos dari kesempurnaan agung menuju kesempurnaan. Lihat otakku. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menepuk kepalanya keras-keras. Susunan waktu di kota kuno surga Mysterious adalah 200 tahun dalam sehari, tetapi susunan waktu di sini adalah 500 tahun dalam sehari. Tentu saja mereka tidak berada pada level yang sama. Luar biasa. Qin Fei Yang sangat gembira. Dia segera mengeluarkan sejumlah besar batu jiwa dan mulai memurnikannya dengan gila-gilaan. Situasi Frenzy dan Qin Fei Yang serupa, tetapi Serigala Bermata Putih jelas selangkah lebih cepat dari mereka. Lagi pula, sebelum memasukin neraka, Serigala Bermata Putih telah menerobos ke alam sembilan surga setengah langkah. Lebih-lebih lagi. Sebelum Qin Fei Yang datang ke kota kuno Rajayu, Serigala Bermata Putih telah berkultivasi di sini selama lebih dari setahun. Meskipun dia hanya menyerap kekuatan jahat, kultivasinya juga meningkat pesat. Qin Fei Yang, Frenzy, dan Serigala Bermata Putih berkultivasi mati-matian di tingkat kedua. Di luar, Ras Iblis Darah juga perlahan mulai tenang, tetapi bayangan yang ditinggalkan Dewa Naga jelas sulit untuk dihapus. Kalian sudah mendengarnya? Qin Fei Yang benar-benar bersatu dengan Ras Iblis Darah. Apa? Siapa yang bilang? Sepertinya ada seseorang yang mengintai di dekat kota kuno surga misterius dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Mustahil. Siapa yang tidak tahu bahwa Ras Iblis Darah sedang mengejar kita manusia dengan gila-gilaan? Qin Fei Yang juga manusia, bagaimana dia bisa bersatu dengan Ras Iblis Darah? Itu jelas-jelas hanya rumor. Saya harap itu hanya rumor. Kalau tidak, bukankah Qin Fei Yang akan melanggar hukum dengan dukungan Ras Iblis Darah? Ya. Dia selalu menjadi orang yang kejam. Jika Ras Iblis Darah membantunya, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa meninggalkan neraka hidup-hidup. Di suatu pegunungan, ribuan orang berkumpul bersama. Mereka memulihkan diri dan berdiskusi pada saat yang sama. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Kultivasi mereka juga berbeda. Dewa-dewa, dewa tertinggi, alam sembilan surga. Tetapi tanpa kecuali, ketika mereka mendengar nama Qin Fei Yang, wajah mereka berubah. 2637. Jadi ada banyak sekali orang yang bersembunyi di sini. Tiba-tiba, terdengar tawa cekikikan. Hem. Ribuan orang terkejut dan menoleh. Mereka melihat seorang pemuda berpakaian hitam berjalan keluar dari hutan. Pemuda berpakaian hitam itu meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Rambutnya yang panjang tampak seperti telah dibasahi darah. Matanya berwarna merah darah dan memancarkan aura yang mengerikan. Kultivasi pemuda itu tidak tinggi. Dia hanya setengah langkah dari dewa tertinggi, tetapi dia memancarkan aura ancaman yang besar. Dia seperti iblis. Siapa kamu? Seorang tetua berambut hitam berjalan keluar dari ribuan orang dan mengerutkan kening saat dia menatap pemuda berpakaian hitam. Kultivasi orang ini berada pada alam kesempurnaan sembilan surga. Dia adalah orang terkuat di sini. Pemuda berpakaian hitam itu berkata sambil terkekeh, tidak penting siapa aku. Yang penting kalian semua harus mati sekarang. Kalian semua harus mati. Semua orang terkejut. Nak, apakah kamu berbicara sambil tidur? Mengapa kamu tidak melihat kultivasimu? Siapapun di antara kita bisa membunuhmu. Seorang pria besar mencibir. Dia berada di alam sembilan surga kesuksesan besar dan berhak mengatakan hal itu. Jika dulu, aku tidak akan berani keluar. Tapi sekarang, aku bukan lagi pemuda putus asa dari desa Gunung Awan. He he. Sueling, bunuh mereka semua. Pemuda berpakaian hitam itu mencibir. Ledakan. Langsung. Aura mengerikan menyeruak keluar dari pemuda berpakaian hitam itu. Kemudian, bayangan merah darah melesat keluar dari tubuh pemuda berpakaian hitam dan memasuki dahi pria besar itu seperti sambaran petir. Ah. Sambil berteriak, lelaki besar itu tewas di tempat. Apa? Semua orang terkejut. Mati-mati. Bayangan merah darah itu tiba-tiba tertawa sinis. Kemudian, bayangan itu sekali lagi memasuki dahi lelaki tua berambut hitam itu. Tetua berambut hitam itu menjerit dan mati di tempat. Bagaimana ini mungkin? Apa-apaan itu? Bahkan dapat membunuh alam sembilan surga kesuksesan besar dan alam sembilan surga kesempurnaan. Tidak. Lihat. Jiwa ilahi mereka telah menghilang. Jiwa ilahi mereka telah menghilang. Ya. Mereka tidak hancur, mereka menghilang. Sepertinya mereka ditelan olehnya. Seorang pria parubaya di alam sembilan surga sukses awal menatap Sue Ling dengan kaget. Melahap jiwa ilahi. Monster macam apa ini? Berlari. Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak ketakutan itu. Seketika, ribuan orang mulai berlarian karena panik. Saya suka cita rasa jiwa yang suci. Sanguis menyeringai mengerikan. Seperti hantu, ia memasuki gelabela sekelompok orang. Ah. Teriakan terdengar terus-menerus. Setiap orang yang jatuh ke tanah memiliki lubang seukuran ibu jari di antara kedua alisnya. Darah mengalir keluar, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Jiwa ilahi mereka juga dilahap oleh Sue Ling. Ketika pemuda berpakaian hitam melihat pemandangan ini, dia bukan saja tidak memiliki sedikitpun simpati, tetapi matanya malah dipenuhi dengan cahaya haus darah. Dia tampak menikmatinya. Jangan bunuh kami. Ampuni aku. Saat ini. Tempat ini dipenuhi dengan ratapan penderitaan dan sungai darah. Dalam waktu kurang dari seratus tarikan napas, ribuan orang telah kehilangan nyawa mereka. Pemandangan itu bagaikan neraka. Sanguis kembali ke sisi pemuda berpakaian hitam itu dan berkata dengan senyum kejam, nak, cepatlah dan serap daging dan kultifasi mereka. Setelah itu, kita akan pergi ke kota surgawi misterius. Mengapa kita pergi ke kota kuno surga misterius? Pemuda berpakaian hitam itu mengerutkan kening. Tidakkah kau mendengar mereka mengatakan bahwa Kinfei yang berada di kota surgawi misterius? Apakah kau tidak ingin menemuinya? Kata darah. Kin Dage. Pemuda berpakaian hitam itu bergumam. Namun, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan menatap sanguis. Itu tidak benar. Kau seharusnya menyerang suku setan darah. Haha. Kamu menjadi lebih pintar. Itu benar. Suku setan darah, baik daging, darah, maupun jiwa suci mereka, semuanya mengandung energi jahat. Mereka sangat membantu kultivasi kita. Selama kamu bisa melahap kultivasi dan daging mereka, aku dapat menjamin bahwa kamu pasti akan melangkah ke alam surga ke-9 sebelum kembali ke tanah suci. Kata darah. Diam. Kamu bisa menyentuh siapa saja, tapi kamu tidak bisa menyentuh ras iblis darah. Karena mereka berteman dengan Kin Dage. Pemuda berpakaian hitam itu berteriak. Kamu benar-benar bimbang. Dengan karakter seperti itu, bahkan jika aku memberimu kitab iblis tertinggi, kamu tidak akan bisa mencapai apapun. Sanguis berkata dengan marah. Aku memang telah mengolah kitab iblis, tetapi aku belum kehilangan kemanusiaanku. Kin Dage adalah dermawanku. Aku tidak akan menyentuh siapapun yang berhubungan dengan Kin Dage. Lebih baik kau tidak menyentuhnya juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bertengkar denganmu. Pemuda berpakaian hitam itu berkata dengan suara berat. Saya benar-benar harus mengakuinya. Baiklah, aku tidak akan menyentuh suku setan darah, tapi membunuh binatang buas di sini seharusnya tidak masalah. Binatang buas ini juga mengandung energi jahat di dalam tubuhnya. Mereka adalah suplemen yang sangat bagus bagi kita. Sanguis berkata tanpa daya. Binatang buas sesuai keinginanmu. Setelah pemuda berpakaian hitam itu berkata demikian, aura berdarah tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan menyelimuti sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mayat-mayat di tanah berubah menjadi tulang-tulang putih. Ledakan. Kultivasi pemuda berpakaian hitam itu langsung melangkah ke alam dewa ilahi awal. Bagus-bagus-bagus. Dia telah berhasil menembus alam dewa ilahi awal. Kecepatan ini lebih cepat dari yang saya kira. Ayo lanjutkan. Di tanah suci, kita tidak berani membunuh sembarangan karena akan menimbulkan keributan. Namun, di neraka Raja Nether, tidak ada yang akan peduli dengan kita. Bagimu, tempat ini adalah harta yang tak ada habisnya. Sanguis tertawa gila-lalu menghilang ke dalam tubuh pemuda berpakaian hitam itu. Pemuda berpakaian hitam itu menyeringai dan menghilang ke dalam hutan di depan. Setengah tahun kemudian. Kota kuno Raja Nether. Raksasa bermata darah di alam surga kesempurnaan agung ke-9 terbang ke istana tempat Raja Nether berada dan berkata dengan hormat, Sue Gang dari kota kuno Luotian ingin bertemu dengan Raja Nether. Raja Nether melambaikan tangannya dan pintu pun terbuka. Masuk. Sue Gang melangkah masuk ke istana dan berlutut dengan satu kaki. Salam, Raja Nether. Raja Nether bertanya, mengapa kau datang jauh-jauh ke sini? Raja Nether. Sesuatu yang buruk telah terjadi di sekitar kota kuno All Heaven baru-baru ini, kata lelaki tua itu. Kata Sue Gang. Hal buruk apa? Raja Nether merasa curiga. Sue Gang berkata, binatang-binatang itu dibantai. Hmm. Raja Nether tercengang. Sekarang manusia dan naga telah memasuki neraka Raja Nether, sudah biasa bagi para binatang buas untuk dibantai. Jika itu hanya pembantaian, kami tidak akan curiga. Namun, yang aneh adalah jiwa dan daging binatang buas ini semuanya telah menghilang. kata Sue Gang. Lenyap. Raja Nether sedikit terkejut. Ya. Yang tersisa hanya tulang. Tidak ada daging sama sekali. Seolah-olah mereka ditelan oleh sesuatu. Sue Gang berkata dengan suara rendah. Ini. Raja Nether mengerutkan kening. Kedengarannya memang agak aneh. Ketika tuan kota kami mengetahui hal ini, dia langsung meminta kami untuk menyelidikinya. Pada akhirnya, kami bertemu dengan seorang manusia. Dan manusia ini melahap daging dan darah binatang pada saat itu. kata Sue Gang. Manusia apa? Raja Nether terkejut. Sue Gang melambaikan tangannya dan sebuah hantu muncul. Raja Nether mengamati hantu itu dan mengerutkan kening. Apakah kau berhasil menangkapnya? Tidak. Meskipun kultivasi manusia ini hanya di alam dewa ilahi awal, ada bayangan darah yang tersembunyi di tubuhnya. Kultivasi bayangan darah ini sangat kuat. Bahkan aku tidak bisa menghentikannya dan membiarkannya lolos. Kata Sue Gang. Ini aneh. Binatang-binatang di neraka Raja Nether kita memiliki kekuatan jahat di dalam tubuh mereka. Bagaimana dia bisa menyerap daging dan darah binatang-binatang itu? Raja Nether mengerutkan kening. Sue Gang berkata, karena itu, kami menduga dia dapat menyerap kekuatan jahat. Serap kekuatan jahat. Raja Nether terkejut. Sosok Frenzy dan Serigala bermata putih tanpa sadar muncul di benaknya. Namun, hantu di depannya jelas bukan Frenzy dan Serigala bermata putih. Hal ini dikarenakan Frenzy dan White Eye Wolf saat ini sedang berkultivasi secara menyendiri di tingkat kedua. Menyerap kekuatan jahat bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, Tuan Kota meminta saya untuk melapor kepada Anda. Pada saat yang sama, tanyakan apakah kamu dapat mengirim 10 panglima besar ke kota kuno Alhaven untuk menangkap orang ini. Kata Sue Gang. Raja Nether menggelengkan kepalanya dan berkata, 10 panglima besar semuanya telah pergi ke lembah jatuh. Pergi ke Valen Valley. Sue Gang sedikit terkejut dan mengerutkan kening. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan cemas. Raja Nether merenung sejenak dan melambaikan tangannya. Sebuah sosok muncul dari udara tipis di aulah utama. Itu Qin Fei Yang. Hmm. Qin Fei Yang masih sedikit tercengang ketika dia tiba-tiba dibawa ke tingkat pertama. Raja Nether menunjuk ke arah hantu itu dan bertanya, Saudara Qin, apakah Anda kenal orang ini? Ada sedikit kecurigaan di wajah Qin Fei Yang. Ketika dia melihat ke arah yang ditunjuk Raja Nether, ekspresinya langsung menegang. Melihat reaksi Qin Fei Yang, Raja Nether dan Sue Gang saling bertukar pandang. Mereka sudah memiliki jawaban di hati mereka. Mereka pastinya mengenalnya. Qin Fei Yang menatap hantu itu dan mengangguk. Aku mengenalnya. Lalu siapa dia? Sue Gang bertanya. Qin Fei Yang terkejut. Dia menatap Sue Gang dengan curiga dan bertanya, Siapa kamu? Dia berasal dari kota Kuno Alhaven. Namanya Sue Gang. Raja Nether memperkenalkannya. Ia lalu menatap Sue Gang dan berkata, ceritakan situasinya secara rincin kepada Saudara Qin. Ya. Sue Gang mengangguk. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, Selama ini, orang ini telah membantai binatang buas di kota Kuno Alhaven kita dengan kejam. Sesaat kemudian, Sue Gang akhirnya selesai. Qin Fei Yang juga mengerutkan kening. Raja Nether bertanya dengan curiga, Saudara Qin, siapa sebenarnya dia? Mengapa dia juga bisa menyerap kekuatan jahat? Dia adalah anak yang kutemui di Tanah Suci. Namanya Li Feng. Saya ingat saat pertama kali bertemu dengannya, dia masih seorang God of War pemula. Namun, aku tidak menyangka dia bisa menembus level dewa pemula secepat itu. Menurutku, ini ada hubungannya dengan dia yang melahap daging dan darah makhluk hidup. Qin Fei Yang menghela nafas. Saat itu, dia khawatir Li Feng yang tenggelam dalam kebencian mungkin akan mengambil jalan yang ekstrim. Dia tidak menyangka kekhawatirannya menjadi kenyataan. Lalu apa hubunganmu dengannya? Raja Nether bertanya. Meskipun aku menolongnya karena rasa simpati, aku sudah menganggapnya sebagai adik di hatiku. Saat itu aku ingin dia tetap di sampingku, tetapi dia pergi tanpa sepatah katapun. Terakhir kali aku melihatnya adalah sebelum aku memasuki neraka Raja Nether. Dan dia adalah orang pertama yang memasuki neraka Raja Nether. Adapun mengapa dia bisa menyerap kekuatan jahat, aku benar-benar tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Awalnya, dia cukup khawatir dengan situasi Li Feng. Sendirian di neraka Raja Nether, dia tidak memiliki pendukum dan kultifasinya lemah. Namun, siapa yang mengira bahwa neraka Raja Nether akan menjadi tempat perburuan Li Feng? 2638. Raja Yu dan Sue Gang saling memandang. Tampaknya hubungan mereka tidak buruk. Qin Fei Yang menatap Sue Gang dan bertanya, apakah dia menyakiti orang-orangmu? Tidak. Setiap kali dia melihat ras iblis darah, dia akan langsung kabur. Kata Sue Gang. Itu bagus. Qin Fei Yang menghela napas lega. Jika Li Feng juga membantai ras iblis darah, masalah ini akan sulit ditangani. Lagi pula, hubungannya dengan ras iblis darah sudah jelas. Saudara Qin, karena kamu mengenalnya, mengapa kamu tidak ikut denganku ke kota kuno Luotian? Meskipun dia belum menyerang ras iblis darah sekarang, tidak ada jaminan bahwa dia tidak akan melakukannya di masa mendatang. Jika kita tidak mengetahui posisinya, kita tidak akan merasa tenang. Sue Gang menatap Qin Fei Yang dengan tatapan memohon. Qin Fei Yang tetap diam. Sue Gang menatap Raja Yu. Saudara Qin, kota kuno Luotian tidak jauh dari kota kuno Raja Yu. Perjalanan akan memakan waktu paling lama satu bulan. Jika Anda punya waktu, Anda dapat pergi dan melihatnya. Kata Raja Yu. Sebenarnya aku tidak perlu melakukan perjalanan ini. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Raja Yu dan Sue Gang menatapnya dengan bingung. Qin Fei Yang menatap Sue Gang dan berkata, kembalilah sekarang. Saat kau menemukannya, katakan padanya bahwa aku menunggunya di kota kuno Raja Yu. Apakah dia akan datang? Sue Gang sedikit tertegun dan bertanya. Dia pasti akan datang. Qin Fei Yang tersenyum. Baiklah. Sue Gang menganggup dan menatap Raja Yu. Ia membungkuk dan berkata, Tuhan, saya akan kembali dulu. Teruskan. Raja Yu melambaikan tangannya. Setelah Sue Gang pergi, Qin Fei Yang menatap Raja Yu dan meminta maaf. Maaf telah merepotkanmu. Tidak ada salahnya membunuh beberapa binatang. Namun, membunuh mereka dengan sembarangan jelas bukan tindakan yang tepat. Ras Iblis Darahku tidak bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, Ras Setan Darah adalah penguasan raka. Binatang-binatang ini dianggap sebagai bawahanku. Saya harap Anda bisa mengerti. Kata Raja Yu. Aku bisa mengerti. Aku akan membuatnya berhenti membunuh. Qin Fei Yang menganggup. Raja Hantu tersenyum. Anak kecil ini berbeda dari manusia lainnya. Dia perhatian dan masuk akal. Kembali ke lantai kedua, Qin Fei Yang terus berkultivasi. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Ledakan. Qin Fei Yang dan orang gila melangkah ke tahap awal alam sembilan surga. Adapun Serigala bermata putih, dia telah menerobos ke tahap sembilan surga awal sebelum Sue Gang tiba. Qin Zi kecil, apakah menurutmu ada perubahan pada hukum waktu di kastil dan dunia kura-kura hitam? Ada juga kitab suci pil. Resep pil apa saja yang ada di halaman berikutnya. Serigala bermata putih membuka matanya dan bertanya pada Qin Fei Yang. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Meskipun segel kastil kuno akan terbuka setelah dia menerobos ke alam sembilan surga, dia tetap tidak dapat memasuki kastil kuno itu. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang akan terjadi di dalam. Tunggu. Ketika dua jiwa pejuang menghancurkan kekuatan aturan, apakah kamu merasakan adanya perubahan pada aturan tersebut? Misalnya, larangan bagimu untuk menghilang. Orang Dila bertanya. Saya tidak merasakannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Sepertinya meskipun kita dapat memblokir kekuatan aturan, kita tidak akan dapat menghapus batasan pada diri kita. Si Gila menggeleng dengan penuh penyesalan. Menurutku, hanya naga es yang bisa menembus batasan aturan. Kata Qin Fei Yang. Binatang buas ini, cepat atau lambat aku akan mengulitinya hidup-hidup. Serigala bermata putih mendengus. Mengulitinya hidup-hidup. Itu bukan tugas yang mudah. Orang Dila itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya akan mampu melakukannya suatu hari nanti. Kata Serigala bermata putih. Baiklah. Kami akan mengikutimu kalau begitu. Si Gila tersenyum. Qin Fei Yang berkata, Baiklah, jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna ini. Ayo lanjutkan kultivasi kita. Serigala bermata putih bertanya, apakah kamu benar-benar tidak akan melihat Li Feng? Dia akan datang ke kota Raja Kuno. Kita tunggu saja di sini. Qin Fei Yang kemudian menutup matanya dan terus memurnikan batu jiwa. Satu hari kemudian, dia menghitung bahwa untuk menerobos ke alam sembilan surga awal, dia perlu memurnikan sekitar 3300 batu jiwa. dalam sehari. Untuk menerobos ke alam sembilan surga awal, dia perlu memurnikan 200 miliar batu jiwa. Setelah perhitungan yang cermat, dibutuhkan waktu lebih dari 166 ribu tahun. 166 ribu batu jiwa. Itu terlalu mengerikan. Bagi Qin Fei Yang, itu adalah angka yang sangat besar. Untungnya, dia berada di kota Raja Kuno dan ada arah waktu 500 tahun. 500 tahun dalam sehari, 5 ribu tahun dalam 10 hari, 50 ribu tahun dalam 100 hari. 300 hari akan menjadi 150 ribu tahun. 160 ribu batu jiwa akan lebih dari 6 ribu batu jiwa yang berarti waktu 300 hari. Bagi yang lainnya, godaan terbesar Neraka Raja Nether adalah berbagai harta karun yang menantang surga. Namun bagi Qin Fei Yang, Si Gila, dan Serigala Bermata Putih, susunan waktu merupakan hal yang paling menggoda. Jika tidak ada kecelakaan, mereka akan tinggal di sini dan berkultivasi hingga neraka Raja Nether ditutup. Sebulan lagi berlalu. Pada, Su E Gang datang ke kota Raja Kuno lagi. Raja Nether segera memanggil Qin Fei Yang keluar dari lantai 2. Di mana Li Feng? Qin Fei Yang melihat keluar dan menatap Su E Gang dengan curiga. Dia tidak datang. Su E Gang menggelengkan kepalanya. Dia tidak datang. Qin Fei Yang tercengang. Itu terlalu tak terduga. Ya, saya menemukannya dan mengatakan kepadanya persis apa yang Anda katakan. Tetapi dia bilang dia tidak ingin menemuimu. Dia juga memintaku untuk memberitahumu agar tidak ikut campur dalam urusannya di masa mendatang. Dia bahkan memperingatkan kami bahwa jika kami berani mencarinya lagi, dia tidak akan bersikap sopan kepada ras iblis darah. Su E Gang tidak berdaya. Lancang. Saya tidak memberi perintah untuk membunuhnya karena saudara Qin. Dia benar-benar berani mengancam kita. Raja Nether sangat marah. Mendesah. Su E Gang menghela nafas dan tidak mengatakan apapun lagi. Qin Fei Yang menatap Raja Nether lalu bertanya pada Su E Gang, di mana Li Feng sekarang? Aku tidak tahu. Sejak aku melihatnya waktu itu, dia tidak pernah muncul di sekitar kota Kuno Luotian. Su E Gang menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah Li Feng benar-benar menjadi iblis? Kurasa dia tidak akan terus tinggal di sekitar kota Kuno Luotian. Lagi pula, dia mungkin takut kau akan mencarinya sendiri. Kata Raja Nether. Qin Fei Yang memandang Su E Gang dan bertanya, kapan terakhir kali kamu melihatnya. Su E Gang berkata, hari pertama aku datang ke kota Kuno Nether King. Butuh waktu 33 hari untuk sampai di sana, yang berarti 34 hari yang lalu. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, kalau begitu aku akan menemanimu ke kota Kuno Luotian. Dia sudah pergi. Apa gunanya pergi ke sana sekarang? Su E Gang ragu. Dia seharusnya tidak pergi jauh dalam 34 hari. Sepanjang perjalanan, dia mungkin akan terus memburu binatang buas. Kita bisa perlahan-lahan menemukannya melalui jejak-jejak ini. Kata Qin Fei Yang. Baik-baik saja maka. Su E Gang mengangguk. Qin Fei Yang menatap Raja Nether dan berkata, Raja Nether Senior, aku harus merepotkanmu untuk mengurus frenzy dan serigala bermata putih. Jangan khawatir. Raja Nether tersenyum. Qin Fei Yang mengangguk dan menatap Su E Gang. Ayo pergi. Su E Gang segera menyapu Qin Fei Yang dan berbalik untuk meninggalkan istana. Tepat saat mereka meninggalkan istana, Qin Fei Yang tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Su E Gang, apakah kamu memiliki seni ilahi pembantu tingkat tertinggi? Ya. Su E Gang mengangguk. Lalu kamu bisa menggunakan Divine Art tambahan untuk bepergian. Ini akan menghemat banyak waktumu. Kata Qin Fei Yang. Oke. Setelah Su E Gang selesai berbicara, dia membawa Qin Fei Yang bersamanya. Dengan langkah misterius, mereka menghilang dari kota seperti kilat. Seni ilahiyah dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, sempurna, puncak, teleportasi, dan tingkat tertinggi. Dengan kata lain, seni ilahi pembantu tingkat tertinggi dapat meningkatkan kecepatan seseorang hingga tujuh kali lipat. Butuh waktu 33 hari bagi Su E Gang untuk sampai ke kota kuno Nether King. Sekarang dibutuhkan waktu kurang dari lima hari untuk kembali. Setelah melakukan perjalanan tanpa henti, keduanya akhirnya tiba di luar kota kuno Luotian pada malam hari keempat. Kota kuno Luotian berukuran hampir sama dengan kota kuno Langit Misterius. Ada juga puluhan ribu setan darah di kota itu. Kebanyakan dari mereka berada di bawah puncak alam sembilan surga. Kamu Qin Fei Yang. Raksasa kurus setinggi lima puluh meter terbang keluar kota dan mendarat di depan Qin Fei Yang. Dia bertanya sambil tersenyum. Qin Fei Yang menangkupkan kedua tangannya dan berkata, Ya, benar. Bolehkah aku bertanya siapa kamu? Raksasa itu berkata, Aku adalah penguasa kota kuno Luotian. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jadi, Tuan Kota Senior. Senang bertemu denganmu. Aku sudah lama mendengar nama saudara Qin. Kau tak hanya membantu merebut kembali kota kuno Langit Misterius, tapi kau juga membunuh putri para naga di Pegunungan Naga Raksasa. Penguasa kota Luotian tersenyum. Terima kasih kembali. Saya hanyalah orang luar. Berkat perlindungan suku setan darah, saya bisa sampai di posisi saya saat ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Tuan Kota, Saudara Qin, bisakah Anda tidak bersikap sopan? Kelihatannya aneh. Sui Gang terdiam. Haha. Penguasa kota Luotian tertawa dan menatap Qin Fei Yang. Sui Gang benar. Karena kamu adalah teman dari suku setan darah, kami tidak perlu bersikap begitu sopan. Qin Fei Yang tersenyum. Penguasa kota Luotian mundur ke samping dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicara di dalam kota. Qin Fei Yang melirik kota kuno Luotian dan berkata, Tuan Kota Senior, Sui Gang sudah menceritakan semuanya kepadaku di jalan. Tidak ada waktu untuk disiasiakan. Aku ingin mulai mencari jejak Li Feng sekarang. Penguasa kota Luotian tercengang dan tersenyum. Saudara Qin benar-benar orang yang cepat dan tegas. Baiklah, Sui Gang, mulai sekarang, ikuti saudara Qin dengan saksama. Bantu dia dan lindungi dia. Ya, Sui Gang mengangguk. Raja Yu telah memerintahkan bahwa Qin Fei Yang adalah anggota suku setan darah, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi padanya. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menjawab pada Raja Yu. Qin Fei Yang memandang Sui Gang dan berkata, Bawa aku ke tempat di mana kalian terakhir kali bertemu. Baiklah. Sui Gang mengangguk dan membawa Qin Fei Yang bersamanya saat mereka terbang ke arah barat laut di luar kota. Terus terang dan langsung, rendah hati dan sopan terhadap orang lain. Tidak buruk. Benar-benar tidak buruk. Raja, kau tidak melakukan kesalahan. Penguasa kota Luotian menatap punggung Qin Fei Yang dan mengangguk sambil tersenyum. Sekitar 4 jam berlalu, langit sudah berubah gelap gulita. Bulan jahat memancarkan cahaya merah darah yang kabur, menutupi seluruh dunia dengan lapisan tabir merah darah. Di bawah pimpinan Sui Gang, Qin Fei Yang mendarat di hutan terpencil. Namun, hutan tandus itu telah hancur dan penuh kerusakan. Di mana-mana juga terdapat tulang-tulang binatang buas. Beberapa tulang lebih besar dari gunung. Di bawah cahaya bulan jahat, tulang-tulang itu tampak sedikit menyeramkan dan dingin menusuk tulang. Lihat, ini adalah mahakarya Li Feng. Sui Gang menunjuk tulang-tulang itu dengan ekspresi muram. 2639 Qin Fei Yang mengerutkan kening. Setidaknya ada dua hingga tiga ratus tulang putih di tanah. Ada hal lain yang bahkan lebih sulit dipercaya. Kamu masih harus ingat bahwa ketika aku pertama kali datang ke kota kuno Raja Yu, aku mengatakan bahwa tingkat kultifasi Li Feng berada pada tahap awal alam Dewa Ilahi. Namun, ketika aku kembali dari kota kuno Raja Yu dan melihatnya lagi, dia telah menembus ke tahap awal alam Dewa Ilahi. Sui Gang berkata dengan suara rendah. Dia berhasil menembusnya dengan begitu cepat. Apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Qin Fei Yang terkejut. Saya berada di alam sembilan surga sempurna. Bagaimana mungkin saya salah tentang tingkat kultifasinya? Kata Sui Gang. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Qin Fei Yang mengangguk. Mungkinkah perubahan tingkat kultifasi Li Feng terkait dengan penyerapan daging dan darah binatang buas ini? Menyerap daging dan darah makhluk hidup untuk memperkuat dirinya. Saya khawatir jika kita membiarkan dia meneruskan pembantaian tak bermoralnya, binatang-binatang neraka akan punah. Sui Gang merasa khawatir. Saya tidak akan memberinya kesempatan ini. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Seperti yang dikatakan Raja Yu, dia tidak mengeluarkan perintah membunuh Li Feng karena Sui Gang. Karena itu, dia harus menghentikan Li Feng. Dia tidak bisa membiarkan Li Feng menjadi musuh suku setan darah. Suku setan darah sangatlah kuat. Jika Li Feng benar-benar membuat Raja Yu marah, maka hanya kematian yang akan menantinya ketika saatnya tiba. Mendiamkan. Tiba-tiba, tiga ribu klon muncul. Oh! Sui Gang terkejut. Qin Fei Yang memandang tiga ribu klon dan berkata, berpisahlah dan cari jejak yang ditinggalkan oleh Li Feng. Tidak masalah. Tiga ribu klon itu tersenyum dan segera bubar, menghilang ke segala arah. Saudara Qin, benarkah begitu? Sui Gang bingung. Mengapa klon-klon ini tampak memiliki kesadaran diri? Mereka bukan klon. Mereka dibentuk oleh salah satu seni ilahi aku. Qin Fei Yang tersenyum. Dibentuk oleh seni ilahi. Sui Gang tercengang. Sekalipun mereka dibentuk oleh seni ilahi, mereka seharusnya tidak memiliki kesadaran diri. Qin Fei Yang tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia berkata, mari kita lihat-lihat. Oke. Sui Gang mengangguk. Satu jam kemudian. Dalam radius puluhan juta mil, Qin Fei Yang dan Ji Hao telah mencari kemana-mana, tetapi mereka tidak menemukan satu pun kerangka. Dia tidak membantai orang lain. Bukankah itu berarti kita tidak akan bisa melacak mereka? Sui Gang mengerutkan kening. Tidak perlu terburu-buru. Mari kita tunggu kabar dari tiga ribu inkarnasi. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Suara mendesing. Jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu. Tiba-tiba, diiringi suara sesuatu yang menerobos udara, sebuah klon terbang dengan kecepatan kilat. Dia menatap Qin Fei Yang dan berkata, aku menemukan sesuatu. Ikuti aku. Pergi. Qin Fei Yang segera memanggil Sui Gang, dan avatarnya dengan cepat menghilang di langit malam. Larut malam. Seluruh gunung menjadi sunyi senyap. Bahkan auman binatang buas pun sulit didengar. Di atas dataran, tiga sosok melesat di udara dan mendarat di tengah dataran. Mereka adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Datarannya ditumbuhi semak belukar. Lebih dari selusin kerangka tergeletak di samping salah satu semak. Lebih jauh lagi, tulang-tulang ini milik manusia. Mereka tampak sangat mirip dengan binatang buas itu. Mungkinkah itu perbuatan Li Feng? Sui Gang terkejut. Alis Qin Fei Yang berkerut lebih erat. Dia tidak hanya membantai binatang buas, tetapi dia juga membantai manusia. Dari lubuk hatinya, dia tidak ingin percaya kalau ini adalah perbuatan Li Feng. Tapi selain Li Feng, siapa lagi? Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan membubarkan tiga ribu inkarnasinya. Kemudian, ia melepaskan indera ilahinya, yang menyebar ke segala arah. Segera, dia menemukan sejumlah besar kerangka di arah barat daya. Ayo pergi. Qin Fei Yang membawa Sui Gang keluar dari dataran dan masuk ke pegunungan. Tak lama kemudian, kerangka-kerangka putih mulai terlihat. Ada yang berupa binatang buas dan manusia. Mereka ada di mana-mana. Menatap sekelilingnya, dia tidak merasakan ada makhluk hidup apapun. Sui Gang berkata dengan marah, tidak diragukan lagi, ini pasti perbuatan Li Feng. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan melihat ke arah barat daya sambil berkata, dia pergi ke arah ini. Bagaimana Anda tahu? Sui Gang bingung. Qin Fei Yang berkata, mudah untuk menilai karena saya tidak menemukan kerangka di arah lain. Ya, mari kita ikuti kerangka-kerangka ini dan cari. Kita pasti akan menemukannya. Namun, mengapa kita tidak menemukan kerangka apapun di area sebelumnya? Setelah Sui Gang selesai berbicara, dia menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Li Feng ini pintar. Dia takut ada yang melacaknya, jadi dia tidak jadi membantai binatang buas di daerah itu. Lagi pula, begitu dia membantai mereka, akan lebih mudah melacaknya. Kata Qin Fei Yang. Sui Gang berkata, tetapi dia masih sedikit ceroboh dan tidak tahu cara menghancurkan kerangka ini. Apakah ada gunanya menghancurkan mereka? Lihat, di sepanjang jalan, ada jejak pertempuran di mana-mana. Sekalipun dia menghancurkan kerangka-kerangka ini, dia tidak akan bisa menghapus jejaknya sepenuhnya. Lagi pula, aku menduga dia tidak menyangka kita akan bertekun dan mencari sejauh itu. Ayo pergi. Lacak dia secepat mungkin. Kata Qin Fei Yang. Oke. Sui Gang mengangkat Qin Fei Yang dan mengaktifkan teknik ilahi tambahan tingkat tertinggi sekali lagi. Mereka bergegas menuju barat daya. Sepanjang perjalanan, mereka menemui terlalu banyak kerangka. Bahkan Qin Fei Yang tidak dapat menahan rasa mati rasa di kulit kepalanya. Pada hari kedua, mereka bahkan menemukan beberapa ribu kerangka. Tanpa kecuali, mereka semua adalah daging dan darah. Pada hari kelima, Qin Fei Yang dan Sui Gang menemukan beberapa ratus kerangka lagi. Siapa ini? Namun, saat mereka berdua hendak pergi, Qin Fei Yang tiba-tiba berhenti dan melihat ke puncak gunung tidak jauh dari sana. Ada seseorang di sana. Sui Gang menolet dengan heran. Saya baru saja melihat bayangan hitam. Qin Fei Yang mengangguk. Mungkinkah itu Li Feng? Sui Gang segera membawa Qin Fei Yang dan bergegas ke sana. Qin Fei Yang juga melepaskan indera keilahiannya dan bergegas mendekat. Segera. Di sebuah hutan, dia melihat seorang pria berjubah hitam besar melarikan diri dengan panik. Dia memiliki kultivasi dewa-dewa setengah langkah. Suara mendesing. Sekitar sepuluh nafas kemudian, Qin Fei Yang dan Sui Gang berdiri di depan pria berjubah hitam. Ketika lelaki berjubah hitam itu melihat ini, dia langsung berlutut di tanah dan memohon, Qin Fei Yang, aku mohon padamu, tolong jangan bunuh aku. Apakah aku seseram itu? Qin Fei Yang terdiam. Begitu pria berjubah hitam melihatnya, ia langsung lari menyelamatkan diri. Aku hanya orang biasa. Aku tidak berharga. Tidak ada gunanya bagimu untuk membunuhku. Pria berjubah hitam itu menundukkan kepalanya Diam. Jika keberani mengatakan sepatah kata lagi, aku benar-benar akan membunuhmu. Qin Fei Yang mendengus dingin. Pria berjubah hitam itu gemetar dan langsung terdiam. Izinkan aku bertanya padamu. Ada apa dengan tulang-tulang putih itu? Qin Fei Yang bertanya. Ketika lelaki berjubah hitam itu mendengar penyebutan tulang putih, dia langsung gemetar lagi. Wajahnya menjadi pucat seolah-olah dia telah melihat setan. Berbicara. Teriak Qin Fei Yang. Pria berjubah hitam itu buru-buru berkata, seorang pemuda melakukannya. Seorang pria muda. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dengan lambayan tangannya, kekuatan ilahi muncul dan mengembun ke dalam sosok Li Feng. Apakah itu dia? Pria berjubah hitam itu mendongak dan berteriak ngeri, ya, itu dia, itu dia, itu dia. Itu benar-benar Li Feng. Sui Gang mendengus dingin. Qin Fei Yang menatap pria berjubah hitam itu dan bertanya, kapan ini terjadi? Baru tadi malam. Dia tiba-tiba muncul di sini dan membunuh kita semua. Yang lebih mengerikan adalah dia memiliki sesuatu yang disebut roh darah bersamanya. Roh darah ini sangat ganas. Setiap kali membunuh seseorang, ia akan melahap jiwa ilahi mereka. Dan daging dan darah orang-orang itu semuanya dimakan oleh Li Feng. Pria berjubah hitam itu berkata dengan ngeri. Roh darah. Melahap jiwa ilahi. Qin Fei Yang dan Sui Gang saling berpandangan, mata mereka dipenuhi kengerian. Saudara Qin, menelan jiwa ilahi adalah tindakan yang sama sekali tidak bermoral. Yang paling penting adalah, mengapa roh darah ini melahap jiwa ilahi semua orang? Mungkinkah jiwa ilahi dapat membuat mereka lebih kuat? Kata Sui Gang. Qin Fei Yang menatap Sui Gang, lalu menatap pria berjubah hitam dan berkata, bagaimana kamu bisa lolos? Saat itu, saya baru saja kembali dari luar. Ketika saya melihat Li Feng membantai semua orang, saya langsung bersembunyi dan beruntung bisa lolos. Kata pria berjubah hitam itu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lalu mengapa kamu belum pergi? Aku tidak berani. Neraka Raja Nether ini terlalu berbahaya. Aku tidak berani berkeliaran sendirian. Jadi saya berencana untuk tinggal di sini dan melihat apakah saya bisa bertemu orang lain, lalu kami bisa pergi bersama. Tapi aku tidak menyangka kalau orang yang aku tunggu adalah kamu. Qin Fei Yang, bisakah kau membiarkanku pergi? Aku benar-benar hanya orang biasa. Saya tidak ingin mati. Aku ingin kembali ke tanah suci hidup-hidup dan bersatu kembali dengan keluarga ku. Aku benar-benar menyesal datang ke neraka Raja Nether. Lelaki berjubah hitam itu menangis dengan ingus dan air mata, wajahnya penuh penyesalan. Qin Fei Yang berkata, jika kau ingin kembali ke tanah suci hidup-hidup, pergilah ke alun-alun mistis. Lapangan mistis. Pria berjubah hitam itu tertegun. Qin Fei Yang berkata, jalan keluar dari neraka Raja Nether ada di alun-alun mistis. Terima kasih telah memberitahuku. Terima kasih telah memberitahuku. Pria berjubah hitam itu berterima kasih. Qin Fei Yang bertanya, lalu kemana Li Feng pergi setelah membantai semua orang tadi malam? Barat daya. Kata pria berjubah hitam itu. Ayo pergi. Qin Fei Yang menatap Su Wei Gang dan berkata, Oke. Su Wei Gang menganggup dan menuntun Qin Fei Yang kembali ke jalan yang mereka lalui saat datang. Setelah keduanya pergi, lelaki berjubah hitam itu perlahan bangkit. Rasa takut yang sebelumnya ada telah menghilang, dan ada secercah cahaya di matanya. Alun-alun mistis. Setelah bergumam, pria berjubah hitam itu terbang ke arah yang berlawanan. Kembali ke Qin Fei Yang dan Su Wei Gang. Tak lama kemudian, mereka kembali ke langit tempat tulang-tulang itu berada. Qin Fei Yang menatap tulang-tulang itu, lalu menarik kembali pandangannya dan melihat ke arah barat daya. Su Wei Gang tidak berhenti. Dia menyapu langit dan langsung menuju ke barat daya. Tapi tiba-tiba, Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berteriak, Su Wei Gang, tunggu. Hem. Su Wei Gang tertegun dan segera berhenti di udara. Dia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan bertanya, ada apa? Qin Fei Yang tidak menjawab. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tulang-tulang itu lagi. Keterkejutan di matanya bahkan lebih kuat. Setelah itu, dia diam-diam mendarat di depan tulang-tulang itu dan memeriksanya dengan saksama. Kemudian, dia melihat jejak-jejak pertempuran di tanah. Hem. Su Wei Gang awalnya bingung, tetapi ketika dia mengikuti Qin Fei Yang sampai ke tulang, dia segera melihat petunjuknya. Bahkan tidak ada setitik pun debu pada tulang-tulang ini. Ini jelas tidak masuk akal. Jika orang-orang ini benar-benar terbunuh tadi malam, maka setelah malam ini, pasti ada debu di tulang-tulangnya. Bagaimanapun, ada pertempuran di sini. Lebih-lebih lagi, jejak pertempuran di darat juga masih baru. Jejak pertempuran, meski hanya berlalu satu malam, akan memiliki perubahan yang nyata. Misalnya, tanah dan air. Dan jejak pertempuran di sini tampaknya baru saja terjadi. 2640. Kembali, teriak Qin Fei Yang. Su Wei Gang juga seorang yang cerdas. Ketika dia menyadari kejanggalan ini, dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh pria berpakaian hitam itu. Suara mendesing. Pada saat itu, dia menggunakan teknik bantu tingkat tertinggi dan membawa Qin Fei Yang ke langit di atas hutan. Tidak seorang pun. Dia pasti sudah pergi. Su Wei Gang menundukkan kepalanya dan mengamati hutan. Dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu sesingkat itu. Gunakan indera ilahimu untuk mencari. Kata Qin Fei Yang. Su Wei Gang menganggup dan indera keilahiannya muncul. Makna ilahi dari alam surga kesembilan yang sempurna dapat mencakup ratusan juta mil. Pada saat yang sama, di langit di atas gunung di kejauhan, pria berpakaian hitam itu terbang sambil mengamati ke bawah seolah mencari mangsa. Qin Fei Yang biasa saja, dia begitu mudah dibodohi oleh kita. Tiba-tiba, bayangan berdarah muncul dari tubuh lelaki berpakaian hitam itu, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Diam. Jangan memfitnah Qin Dage. Tatapan mata lelaki berpakaian hitam itu berubah dingin ketika dia menoleh ke arah bayangan berdarah itu dan berteriak. Dia sudah datang untuk membunuhmu secara pribadi. Mengapa kamu masih begitu protektif terhadapnya? Nak, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Bayangan berdarah itu berkata dengan marah. Bunuh aku. Pria berpakaian hitam itu bergumam dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya dia ada di sini untuk membunuhku. Nak, jangan bodoh. Di dalam hatimu, kau menganggapnya sebagai kakak laki-laki, tapi di dalam hatinya, kau hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Bayangan berdarah itu mencibir. Apapun yang kau katakan, aku tidak percaya. Pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Bodoh. Bayangan berdarah itu mendengus. Ledakan. Itu juga terjadi pada saat ini. Rasa ilahi yang mengerikan menyerbu. Ini. Pria berpakaian hitam dan bayangan berdarah itu terkejut. Tidak bagus, lari. Bayangan berdarah itu segera menyerbu ke tubuh pria berpakaian hitam itu. Pria berpakaian hitam itu pun langsung melarikan diri dengan panik. Berhenti sekarang. Tapi di waktu yang sama. Raungan marah pun terdengar. Tubuh lelaki berpakaian hitam itu bergetar dan tanpa sadar berhenti. Kenapa kamu berhenti? Menunggu kematian. Kau pikir dia akan membiarkanmu pergi. Raungan blood shadow segera terdengar dalam pikiran pria berpakaian hitam itu. Mengikuti dengan saksama. Pria berpakaian hitam itu kehilangan kendali atas tubuhnya dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Terlebih lagi, kecepatannya telah meningkat berkali-kali lipat. Jangan kendalikan tubuhku. Pria berpakaian hitam itu berteriak dengan marah. Dengan kecepatanmu, apakah kau pikir kau bisa melarikan diri? Blood shadow tetap acuh-ta'acuh dan terus mengendalikan tubuh pria berpakaian hitam itu untuk melarikan diri. Suara mendesing. Secepatnya. Kedua aura itu dengan cepat mendekat. Penguasa kedua aura ini adalah Kinfei Yang dan Suei Gang. Kecepatannya benar-benar bisa mencapai lingkaran besar alam sembilan surga. Memang ada yang salah dengannya. Suei Gang berkata dengan serius. Kinfei Yang menatap punggung pria berpakaian hitam itu. Matanya berkedip saat dia bertanya, bisakah kamu menyusulnya? Tentu saja. Suei Gang menganggup dengan percaya diri. Menggunakan seni ilahi pembantu kelas tertinggi, dia terus memperpendek jarak antara dirinya dan pria berpakaian hitam itu. Jieji. Tapi pada saat ini, pria berpakaian hitam itu juga melangkah secara misterius. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dia sebenarnya tidak lebih lambat dari Suei Gang. Apa? Dia juga menguasai seni sihir bantu tingkat tertinggi. Suei Gang terkejut. Tatapan mata Kinfei Yang juga sedikit tenggelam. Melihat pria berpakaian hitam itu, dia berteriak, Sudah ku bilang berhenti. Apa kau tidak mendengarku? Kau ingin aku berhenti dan aku akan berhenti. Kau pikir kau siapa? Terdengar suara tawa yang menyeramkan. Ini. Suara roh darah. Suei Gang berseru. Roh darah. Kinfei Yang tertegun. Melihat Suei Gang, dia bertanya, Apakah kamu yakin? Saya yakin. Terakhir kali aku menemukan mereka, aku bahkan bertukar beberapa jurus dengan blood spirit. Suei Gang mengangguk. Kalau begitu, roh darahlah yang mengendalikan tubuhnya. Sepertinya memang seperti dugaanku. Dia adalah Li Feng. Kinfei Yang menatap punggung pria berpakaian hitam itu lagi. Ada sedikit kemarahan di matanya. Dia adalah Li Feng. Suei Gang tertegun sejenak sebelum berkata dengan marah, Li Feng, tidakkah kamu melihat bahwa Kinfei Yang secara pribadi datang mencarimu? Mengapa kamu masih melarikan diri? Namun, Li Feng tidak berhenti. Karena saat ini, tubuhnya benar-benar di luar kendalinya. Lebih-lebih lagi, dirinya yang sekarang nampaknya tidak ingin menghadapi Kinfei Yang. Mungkin karena pembantaian binatang dan manusia, dia merasa tidak bisa bertatap muka lagi dengan Kinfei Yang. Pendeknya. Sekarang setelah dia melihat Kinfei Yang, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Kedua belah pihak, satu di depan dan satu di belakang, terus mengejar. Tanpa disadari, malam pun tiba. Saat malam tiba, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melarikan diri. Suei Gang mendengus dingin. Setelah seharian mengejar, dia tidak merasa lelah sama sekali. Karena sebagai iblis darah, ia dapat menyerap kekuatan jahat kapan saja dan dimana saja untuk mengisi kembali kekuatan sucinya yang telah terkuras. Ada pun Kinfei Yang. Sepanjang perjalanan, dia tidak perlu melakukan apapun. Dia hanya perlu memurnikan kekuatan jahat yang memasuki tubuhnya. Keadaan mentalnya tentu saja tidak perlu dikatakan. Mengaum. Suei Gang mengeluarkan raungan seperti binatang buas dan tubuhnya mulai berubah. Hanya dalam sekejap mata. Tubuhnya tingginya lebih dari 300 meter. Seluruh tubuhnya ditutupi rambut berwarna merah darah, seperti binatang raksasa. Setelah bertransformasi, kecepatan Suei Gang meningkat satu tingkat lagi. Tidak baik. Suei Ling berseru. Desir. Momen berikutnya. Suei Gang meninggalkan Kinfei Yang dan melesat melintasi langit bagaikan kilat, menghalangi di depan Li Feng. Suei Ling mengendalikan tubuh Li Feng dan segera berbalik di udara, bersiap untuk melarikan diri ke belakang. Namun, ketika dia melihat Kinfei Yang di belakang, dia panik dan berbalik ke kiri untuk melarikan diri. Masih tidak berhenti. Suei Gang sangat marah dan kekuatan sucinya meraung ke segala arah. Sebuah penghalang kekuatan suci raksasa turun dengan suara gemuruh yang keras, dan Li Feng langsung terpenjara di dalamnya. Li Feng, apa yang harus kita lakukan? Suei Ling panik. Bagaimana saya tahu? Li Feng berkata dengan marah. Kinfei Yang melangkah ke perbatasan dan berhenti di depan Li Feng. Dia menganggup dan berkata, tidak buruk. Kamu bahkan berani menggodaku. Mari kita bicara baik-baik. Li Feng membuka mulutnya, namun yang terlihat adalah sosok Suei Ling. Kinfei Yang berteriak, keluar dari tubuhnya. Jangan terlalu sombong. Dari segi kekuatan, kau tidak sebanding denganku. Jika kau mampu, katakan pada suku setan darah untuk tidak ikut campur. Lihat bagaimana aku membunuhmu. Suei Ling mencibir. Geng Suei. Kinfei Yang tidak bicara omong kosong dan mendongak menatap Suei Gang. Niat membunuh terpancar di matanya. Dipahami. Suei Gang mengangguk, matanya memancarkan cahaya berdarah. Dia mengangkat tangan raksasanya dan menamparkan Li Feng. Li Feng, kau lihat itu. Dia di sini untuk membunuhmu. Bayangkan kau masih menganggapnya sebagai kakakmu. Kau benar-benar buta. Suei Ling meraung. Li Feng berkata, keluarlah dari tubuhku. Biarkan aku bicara padanya. Masih belum menyerah. Bagus-bagus-bagus. Mari kita lihat apa hal baik yang dapat kamu hasilkan. Suei Ling dengan putus asa keluar dari tubuh Li Feng. Melihat ini, Suei Gang segera mengubah sasarannya dan menamparkan Suei Ling. Bajingan. Suei Ling meraung marah. Pada saat yang sama, Li Feng melangkah di depan Suei Ling dan berteriak, jangan sakiti dia. Suei Gang mengangkat alisnya. Tangan raksasanya berhenti di atas kepala Li Feng dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Kin Feiyang. Kin Feiyang menatap Li Feng dan Suei Ling dalam diam. Li Feng juga menoleh ke arah Kin Feiyang dan berkata, Kin Dagei, ku mohon padamu. Jangan sakiti Suei Ling. Kin Feiyang masih tidak mengatakan sepatah katapun. Li Feng terbakar oleh kecemasan. Dengan suara plop, dia berlutut di udara dan berkata, aku akan berlutut dan memohon padamu. Apakah itu tidak cukup? Berlututlah dan mohon padaku. Kin Feiyang bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kekecewaan. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya kamu lupa apa yang aku katakan. Saya tidak lupa. Kamu pernah berkata bahwa aku tidak bisa berlutut di hadapan orang lain dengan mudah. Li Feng menundukkan kepalanya dan berkata, Kin Feiyang berkata, lalu mengapa kamu berlutut dan memohon padaku sekarang? Karena aku menghormatimu. Karena kaulah dermawanku. Kau layak membuatku berlutut. Kata Li Feng. Kin Feiyang berkata, karena kamu menghormatiku, mengapa berbohong padaku? Apakah menurutmu aku semudah itu dibodohi? Saya. Li Feng tergagap, wajahnya penuh rasa bersalah. Ambil ini. Kin Feiyang mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke Li Feng. Li Feng menangkap pil pemulihan wajah, melirik Kin Feiyang, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian, wajahnya pulih. Berbicara. Mengapa kamu berbohong padaku? Kata Kin Feiyang. Saya. Li Feng bertindak sangat pemalu, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan dan takut dihukum oleh orang dewasa. Berbicara. Teriak Kin Feiyang. Li Feng gemetar dan berteriak, aku tidak punya muka untuk melihatmu, oke. Mengapa kamu tidak punya muka untuk melihatku? Kin Feiyang bertanya. Aku telah membantai Raja Nether dan makhluk-makhluk neraka. Aku gagal memenuhi harapanmu. Li Feng menundukkan kepalanya dan berkata dengan rasa bersalah. Kin Feiyang bertanya, kalau begitu katakan padaku, apa yang kuharapkan darimu? Bekerja keras untuk menjadi lebih kuat. Kata Li Feng. Salah. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Salah. Li Feng sedikit terkejut, dia mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat kepalanya untuk menatap Kin Feiyang dengan curiga. Harapanku kepadamu adalah agar kamu dapat menjalani kehidupan yang damai dan melanjutkan warisan desa Cloud Mountain, tidak membiarkanmu dibutakan oleh kebencian. Dan tidak membiarkanmu melakukan apapun untuk meningkatkan kekuatanmu. Kata Kin Feiyang. Jadi ini harapanmu padaku. Kupikir kau ingin aku menjadi lebih kuat dan ingin aku membalas dendam atas desa Cloud Mountain dengan tanganku sendiri. Jika kamu melakukan ini, apa bedanya aku dengan orang yang tidak berguna? Li Feng meraung. Kin Feiyang menatap Li Feng dalam-dalam dan berkata, kebencian terhadap desa Gunung Awan telah lama meredah. Tidak. Li Feng berteriak dan perlahan bangkit. Wajahnya tampak sangat ganas saat dia menatap Kin Feiyang dan berkata, utang darah ini belum berakhir. Hanya dengan membantai semua naga, mayat hidup desa Gunung Awan akan beristirahat dengan tenang. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan berurusan dengan para naga. Kau tidak perlu mengambil risiko. Mempertaruhkan. Jangan membuatnya terdengar begitu baik. Aku pikir dalam hatimu, kamu pikir aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Biarkan aku katakan padamu, aku harus menghancurkan naga dengan tanganku sendiri, berapapun biayanya. Dan sekarang kau mengecewakanku. Saya selalu berpikir bahwa Anda memberi saya pil untuk membuka pintu potensi karena Anda memahami saya dan mendukung saya. Tapi aku tidak menyangka kau ingin aku menjalani kehidupan biasa-biasa saja, menjadi orang yang lemah dan tidak berguna. Maaf, saya tidak bisa melakukannya. Li Feng menyeringai. Aku memberi mu pil untuk membuka pintu potensi, agar kau mampu menciptakan kehidupan yang lebih baik, bukan untuk membalas dendam. Lagipula, bukankah kehidupan yang biasa-biasa saja itu baik? Apakah menjadi orang biasa berarti menjadi lemah dan tidak berguna? Saya selalu menginginkan kehidupan seperti ini, tetapi bagi saya, ini adalah harapan yang berlebihan. Dan Anda memiliki kesempatan ini, mengapa Anda tidak menghargainya? Qin Fei Yang menghela nafas. Aku tidak butuh kesempatan seperti ini, dan aku tidak butuh kehidupan seperti ini. Mustahil bagiku untuk melupakan kebencian itu. Aku tidak akan pernah bisa melakukannya. Kecuali kau membunuhku sekarang. Li Feng menatap lurus ke arah Qin Fei Yang. Tidak ada lagi rasa takut di matanya, hanya kengganan dan kengganan. Tidak ada lagi rasa takut di matanya.